selamat pagi saya dengar, maaf Ibu enggak, enggak apa-apa kebiasaan memang enggak, enggak apa-apa tuh kan itu untuk para mahasiswa, jadi bagaimana kalau Bu Hida itu sebagai staff ahli sebagai konsultan, sangat terbiasa dengan disiplin, berusaha sebelum waktunya siap, nah itu contoh yang bagus soalnya sekarang udah enggak bisa alasan macet Bu, betul betul, betul tapi ada juga Ibu, sekarang sinyalnya bagus atau enggak gitu kita bersyukur, sinyalnya lagi bagus, mudah-mudahan Bu Hida juga sinyalnya sedang bagus, ini sedang di rumah, benar-benar work from home atau from office udah lama sekali, enggak keluar-keluar Bu syukurlah, yang penting sehat ya Ibu ya hari ini ya Alhamdulillah baik, terima kasih ini sebelum kita mulai tentu kami saya yang baru ketemu Bu Hida ya saya untung Bu Anissa menghubungkan dengan Bu Hida ya kalau enggak kita enggak sempat kenalan jadi saya Sarwi Titi kebetulan saya koordinator mata kuliah ini jadi mata kuliah ini mata kuliah baru dalam pengertian diberi nama khusus yang langsung eksplisit komunikasi perubahan perilaku dan perubahan sosial jadi sebelumnya mata kuliah ini untuk angkatan sebelumnya menyelip di mata kuliah komunikasi perencanaan dan evaluasi program komunikasi jadi sekarang berdiri sendiri jadi lebih punya keleluasaan untuk mengembangkan secara detail tapi sebelum saya berpanjang lebar barangkali ini MC-nya Bu Anissa atau gimana Bu Anissa? Bu Tita nanti Bu Tita yang akan kita dulu oke boleh-boleh berarti silahkan Bu Tita ini S1 ya Bu ya bagaimana ini S1 S1 wah pokoknya ini akan menimba ilmu sebanyak-banyaknya saya tadi bilang ke para mahasiswa jangan sampai ini lepas Bu Hida itu ilmunya diserap sebanyak-banyaknya walaupun cuma 2 jam pelajaran mereka kan tentu tadi ingin tahu bagaimana sih dalam dunia kerja kadang-kadang kita juga perlu meyakinkan bahwa apa yang dipelajari itu nanti berguna dan konkretnya seperti apa nanti tentu Bu Hida bisa berbagi dengan kami silahkan Bu Tita baik terima kasih Bu Sardutiti dan selamat datang Ibu Hida baik kita mulai saja saya menjadi MC dedakan juga oh iya maaf baik kita mulai saja para ibu dan rekan-rekan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Salam Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ibu Dr. Anda Vida Paradi Master of Art selaku dosen tamu pada mata kuliah komunikasi perubahan pelaku dan sosial lalu yang saya hormati juga Ibu Dr. Sarwiti Saro Kasojo selaku koordinator mata kuliah kompersos yang sekaligus menjadi moderator pada acara hari ini lalu Ibu Dr. Anissa Utami Seminar selaku koordinator praktikum beserta tingnya selaku rekan-rekan teman-teman mahasiswa peminat komunikasi pembangunan dan penyuluhan angkatan 55 dan di sini mahasiswanya S1 puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam kadang saya kualiat dalam ruangan Zoom baik untuk acara pada pagi hari ini langsung kita mulai saja silakan kepada Bu Sarwiti selaku moderator untuk mulai acara ini waktu dan tempat di persiwatan oh gitu ya saya itu dilempar ke saya oke baik tapi enak juga kita main pingpong saya persilahkan Bu Vida akan mempresentasikan berapa menit Bu Vida kita itu punya jam belajarnya itu sampai jam 9.40 jadi biasanya memang disampaikan lalu ada tanya jawab nah saya sih memberi keluasan kepada Bu Vida untuk menyampaikannya dengan cara apa apakah presentasi full lalu di akhir tanya jawab atau Ibu akan memotong mempersilahkan kepada anak-anak untuk mahasiswa untuk bertanya saya persilahkan ke Bu Vida bagaimana nyamannya saya persilahkan Bu Vida terima kasih Bu Sarwi Titi selamat pagi kepada Ibu Sarwi Titi tadi Ibu Anissa dan Ibu Tita kepada mahasiswa semua ini kalau boleh tahu angkatan berapa ya 2018 berarti semester berapa ini semester 6 6 ya berarti emang kira-kira seumuran anak-anak saya waduh jadi boleh dipanggil anak-anak ini memang oke baik salam pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam senang sekali sebenarnya saya diajak berbagi pada hari ini karena memang saya sebagai pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi di Visi PUI juga sebagai konsultan selalu senang ya kalau berbagi apalagi sama mahasiswa karena seperti yang saya sering bilang ke mahasiswa saya saya itu sudah belajar atau sudah masuk ke dunia komunikasi itu sejak mungkin orang tua mereka masih berpacaran gitu ya atau belum menikah gitu jadi sudah apa justru saya itu senang sekali kalau misalnya mahasiswa itu memanfaatkan keberadaan saya di selama bersama mereka itu untuk kalau bisa saya tuangkan apa ya apa yang saya dapat selama 20 tahunan ini kenapa enggak gitu ya jadi itu yang saya dan saya senang sekali waktu mengetahui bahwa ternyata IPB punya apa ini namanya Departemen jurusan ya Departemen Program Studi Program Studi yang ternyata benar-benar membahas soal komunikasi perubahan perilaku waktu itu kebetulan saya pernah sharing sama teman-teman komunikasi waktu itu belum pandemi ya jadi masih offline nah itu ternyata pesertanya lebih banyak dari IPB tapi S2 kalau enggak salah waktu itu ya 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 pasca sarjana jadi dari situ saya bilang wah IPB sudah advance sekali ya jadi sudah punya komunikasi perubahan perilaku senang sekali sih mendengarnya jadi ini bisa saya langsung mulai atau gimana ibu bisa silahkan ibu silahkan baik saya mungkin mengawali cerita saya dengan sekilas waktu dulu itu saya masuk ke industri jadi saya lulusan komunikasi masa dari UI S1 nya lalu S2 nya ngambil komunikasi masa juga sebenarnya lalu dari situ saya belajar mengasah apa ya ketampilan saya itu dalam research gitu jadi saya kemudian tertarik mempelajari research jadi waktu saya pulang dari sekolah S2 itu kemudian saya bekerja di satu perusahaan konsultan humas waktu itu dia terbesar di Indonesia kemudian dibeli oleh Edelman yang juga katanya terbesar di dunia jadi disitu saya menjadi research manager jadi memang saya selama hampir 13 tahun kerja disitu itu memang tugasnya bagian mengevaluasi program klien atau membuat formatif research untuk mereka bikin program jadi walaupun saya kerja di konsultan humas tapi pekerjaannya sebenarnya bukan bagian humasnya tapi bagian research research ya disitu saya 13 tahun lalu resign itu memang karena saya ingin kembali ke kampus jadi dulu pernah punya cita-cita kalau saya sudah bekerja sekian lama saya akan kembali ke kampus dan karena memang kampus itu buat saya yang paling memberikan aura yang paling menyenangkan awet muda selalu awet muda kalau bekerja di kampus akhirnya saya kembali ke kampus untuk mencoba sekaligus biar belajar juga karena kalau di kantor kadang-kadang suka lupa belajar dan terlalu sibuk dengan pekerjaan jadi kembali ke kampus dan kemudian menjadi konsultan individu yang awalnya di konsultan komunikasi dulu saya kebanyakan membantu perusahaan atau korporasi begitu saya keluar kok langsung dapat kerjaannya selalu berhubungan sama development jadi akhirnya disitu saya belajar banyak soal development dan buat saya ini menarik sekali karena research yang saya kerjakan biasanya langsung berujung pada program jadi langsung kelihatan hasilnya kalau dulu bikin riset buat korporasi itu habis itu kita gak tahu apa yang dilakukan dengan hasil riset itu dan hasil riset itu juga gak bisa dipublish atau gak bisa diseminasi ke luar dari perusahaan kalau sekarang saya merasakan bahwa bisa melihat bagaimana hasil riset itu kemudian menjadi satu program atau menjadi masukan bagi pemerintah jadi rasanya itu jerih payahnya ada follow up nya nah dari situ saya kemudian jadi tertarik sekali bekerja di atau membantu development organization nah sejak itu saya banyak membantu pemerintah membantu lembaga seperti UNICEF jadi nanti saya akan sharing sama teman-teman mahasiswa di sini bagaimana kemudian menggunakan komunikasi untuk kekuatan perubahan gitu kira-kira nah jadi saya akan sharing sebentar oh iya tadi yang kalau menjawab tadi Bu Sarwititi bilang apakah mahasiswa boleh langsung bertanya gitu kalau buat saya sih gak masalah sebenarnya kalau misalnya ada yang mau bertanya tetapi kalau saya nanti share screen kadang-kadang suka gak kelihatan atau ada yang angkat tangan jadi silahkan saja nanti mungkin saya di di interupsi gitu gak apa-apa atau kalau misalnya mau diskusi di belakang juga bebas gitu oke terima kasih nah ini saya mulai saja jadi memang harinya akan berbagi soal komunikasi perubahan perilaku dan sosial atau kalau istilah bahasa Inggrisnya itu SBCC gitu ya Social Behavior Social and Behavioral Communication Change nah hari ini yang saya mau apa ya share gitu adalah mitos mitos dalam perubahan perilaku lalu kemudian perilaku itu ternyata ada rubusnya gitu ya bagaimana perilaku itu terbentuk kemudian bagaimana komunikasi itu mempunyai power sebenarnya untuk mengubah perilaku dan lalu lalu nanti teman-teman mahasiswa bisa melihat bagaimana sebenarnya langkah-langkah menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku dan sosial atau mungkin kalau gampangnya saya bilang SBCC gitu ya biar lebih singkat nah perubahan perilaku itu banyak orang yang apa ya yang banyak yang masih belum memahami apa yang mereka pikir ada satu informasi yang benar gitu mengenai perubahan perilaku tapi ternyata itu mitos nah ini ada seorang profesor sosiologi namanya Jenny Cross dari CSU Colorado State University dia pernah bikin di TED Talk gitu ya TED X itu udah agak lama juga sih 2013 dia menyampaikan tiga mitos gitu dalam perubahan perilaku nah ini saya coba terjemahkan bebas gitu ya jadi yang pertama dia bilang tidak cukup dengan memberi informasi karena tahu itu tidak sama dengan mau gitu ya kalau misalnya kita tahu dan itu sama dengan mau tentunya nggak ada masalah public health mungkin dalam dunia ini gitu ya semua orang tahu merokok nggak baik gitu tapi tetap melakukannya nah yang kita perlu perhatikan itu sebenarnya adalah bagaimana kita menyajikan informasi tersebut jadi pembelian informasi tetap perlu dilakukan tetapi bagaimana informasi itu dikemas gitu sehingga informasi itu personal informasi itu menunjukkan ada interaksi gitu ya konkret gitu kemudian informasi itu juga bisa ternyata menurut hasil riset banyak orang yang lebih termotivasi oleh kerugian daripada manfaat jadi saya jadi ingat waktu masih kecil gitu masih sekolah dulu saya selalu takut kalau orang tua saya bilang kalau nanti nggak belajar kamu nggak naik kelas gitu jadi buat saya itu nggak naik kelas itu sesuatu hal yang aduh gimana rasanya malu banget jadi ternyata berdasarkan penelitian katanya banyak orang yang loss aversion gitu daripada gain aversion jadi banyak orang yang termotivasi karena tidak mau rugi gitu di kemudian hari makanya kalau teman-teman lihat tuh online shop gitu ya selalu hari ini gitu atau nggak properti gitu besok naik harganya gitu kan hari ini itu selalu dikemas sebagai kerugian gitu nah lalu pesannya juga perlu unik gitu ya yang relevan yang menarik bagi mereka bagi si audiens jadi artinya kita harus tahu sekali gitu audiens kita seperti apa apa yang menarik buat mereka nah mitos yang kedua banyak orang yang bilang bahwa kita harus dibuat suka dulu sama perilaku tersebut baru kita berubah ternyata nggak begitu siapa yang suka suruh pakai masker gitu ya siapa yang suka apa selalu suka di rumah saja gitu ya nggak bertemu siapa-siapa gitu itu nggak ada dari kita yang saya yakin gitu makhluk sosial gitu kita selalu ingin berinteraksi kalau ketemu mau cipikan-cipiki gitu ya tapi nggak bisa gitu jadi ternyata perilaku itu tidak harus selalu dimulai dengan membuat sikap yang mendukung terhadap perilaku tersebut gitu banyak orang yang terpaksa pakai apa pakai helm gitu ya walaupun itu baik bagi tentunya bagi keselamatan dia belum tentu gitu dia selalu suka jadi sebenarnya sikap itu bisa mengikuti atau tidak memprediksi terjadinya perilaku jadi yang kita perlu lakukan dari sisi komunikasi itu adalah kita harus spesifik terhadap perilaku apa yang kita inginkan jadi kita nggak usah membuat orang suka terhadap hal tersebut tentunya tetap perlu karena perilaku itu sangat terkait dengan norma sosial bagaimana penerimaan dari masyarakat sekeliling kita jadi kita tetap perlu menghubungkan perilaku itu dengan nilai-nilai yang penting bagi si audiens gitu kalau misalnya di satu masyarakat itu yang penting adalah nilai-nilai agama misalnya ya kita gunakan pakai apa informasi itu disampaikan dengan misalnya melalui toko agama gitu kalau misalnya di masyarakat itu yang mereka junjung adalah adat misalnya ya kita pakai sesuatu yang diterima oleh adat mereka seperti itu kira-kira nah mitos ketiga kita tuh selalu berpikir bahwa kita tuh tahu gitu kenapa kita melakukan sesuatu tapi pada kenyataannya kita itu sering sekali melakukan sesuatu dengan tidak disadari gitu ya jadi banyak sekali karena kita creature of habit gitu ya jadi kita tuh manusia yang penuh dengan perilaku yang sudah terbentuk habit jadi kita sendiri kalau ditanya kenapa Anda melakukan itu ya kenapa ya gitu lalu banyak sekali kegiatan kita sehari-hari itu yang memang itu tadi ya kebiasaan gitu bangun tidur langsung ambil HP gitu kalau ditanya kenapa ambil HP kenapa ya terus apa kalau kita lagi nyetir gitu kadang saya sendiri suka terlena gitu jadi kalau misalnya kebiasaan saya adalah nganterin anak yang kedua itu berarti dari rumah saya saya belok kanan anak pertama saya belok kiri nah itu kalau karena keseringan nganter anak kedua misalnya begitu nganter anak pertama langsung aja belok kanan gitu padahal anak saya bilang Mami salah tuh gitu oh iya salah gitu jadi kita tuh seringkali memang gak paham gitu nah kenapa ini penting karena justru kita kalau mau mengubah perilaku motivasi itu gitu yang kita perlu ketahui jadi kalau kita tahu motivasi mengapa orang melakukan satu hal nah itu akan lebih mempermudah bagi memicu perubahan perilaku tapi di satu sisi kita sendiri gak seringkali gak tahu gitu kalau kita tanya sama mereka sama audiens kita kenapa mereka melakukan ini kenapa mereka tidak melakukan ini itu juga belum tentu kita mendapatkan apa motivasi mereka jadi ini membuat perubahan perilaku ini memang sedikit tricky gitu ya nah rumusan dari perilaku ada seorang psikolog namanya Adam Ferrier dia kemudian bekerja di advertising agency gitu ya jadi dia kemudian membuat dan dia sering mendapatkan award gitu karena memang dia berhasil menggabungkan ilmu-ilmu psikologi gitu pengetahuan dia mengenai manusia digabungkan dengan kreativitas gitu adalah membuat iklan nah kemudian dia menulis buku yang judulnya advertising effect how to change behavior dari situ dia berusaha membuat satu rumusan yang sederhana gitu ya kalau bahasa Inggrisnya ini B sama dengan M-A-T gitu B-MAT gitu ya tapi kalau dalam bahasa Indonesia ini lebih agak lebih gak ada apa namanya vokalnya gitu jadi P sama dengan M-M-P intinya kalau mau perubahan itu terjadi kita harus mencoba menggali motivasi membuat orang itu mau lalu kemudian kita harus membuat dia mudah melakukan perubahan perilaku itu atau membuat dia mampu lalu kemudian jangan lupa ada unsur yang namanya pemicu gitu ya atau trigger jadi orang itu sudah dibikin mau kemudian sudah dibikin mampu tetap perlu pemicu gitu nah pemicu itu ada beberapa hal itu nanti bisa kita bahas sambil sambil berjalan gitu ya karena kalau kita bahas satu persatu nanti bisa terlalu lama tapi salah satu pemicunya yang mungkin teman-teman mahasiswa familiar gitu ya adalah dengan keberadaan role model gitu kalau teman-teman lihat di sosial media kan banyak sekali kita melihat kekuatan influencer nah influencer itu di sosial media adalah salah satu pemicu dimana dia sudah menjadi role model sehingga apa yang dia kerjakan atau dia lakukan gitu ya itu kemudian menjadi motivasi bagi kita untuk melakukan meniru hal tersebut gitu baik itu sebenarnya hal itu berdampak baik pada diri kita ataupun sebaliknya tapi intinya perubahan perilaku itu terjadi karena orang itu sudah mau kemudian dia mampu plus ada pemicunya gitu ya nah pemicunya disinilah yang ada apa menjadi kekuatan dalam komunikasi sebenarnya ini mungkin teman-teman sudah pernah tahu juga ada seorang ekonom namanya Richard Thaler dia itu pernah mendapatkan Nobel di bidang ekonomi karena dia menulis menciptakan teori Nudge dan dia menulis buku ini bukunya saya sangat menyarankan ya kalau teman-teman mahasiswa ingin belajar banyak soal bagaimana mengubah perilaku dengan melakukan hal yang sangat kelihatannya kecil ringan makanya disini disebutnya Nudge Nudge itu kalau bahasa desainnya mungkin kayak nyenggol nyolek jadi kita menyenggol sedikit itu sebenarnya perubahan itu sudah terjadi nah ada sembilan sembilan apa ya tadi kalau melihat Adam Ferrier tadi ini bisa tiba-tiba trigger jadi ada sembilan trigger yang bisa kita rancang dari sisi komunikasi itu sehingga dibacanya mind space jadi ada messenger jadi siapa yang menyampaikan pesan itu juga penting dipertimbangkan lalu insentif apa manfaatnya what's in it for me gitu ya kalau saya berubah emang saya dapat apa gitu kira-kira lalu kemudian norms norms itu social norms pastinya tadi kita gak bisa mengharapkan orang itu berubah kalau norma sosialnya gak mendukung gitu ya lalu kemudian default default itu sesuatu yang paling gampang misalnya polisi tidur gitu tanpa melakukan apa-apa dengan kita bikin polisi tidur pasti pengendara mobil atau motor itu akan pelan akan mengeram nah itu default itu sesuatu yang kita lakukan bahasanya mungkin lebih ke engineering gitu ya sehingga orang itu langsung berubah perilakunya lalu ada lagi namanya salience salience itu adalah terkait dengan informasi yang kita perlu menyampaikan informasi dengan sangat mudah relevan bagi audience dan apa ya kalau dibilang itu menghilangkan cognitive load gitu jadi jangan dikasih informasi yang bikin orang mikir gitu gak usah jadi bikin sesimpel mungkin itu pendekatannya namanya salience lalu ada lagi priming gitu priming itu menyentuh sisi terdalam dari seorang manusia gitu misalnya buat semua ibu-ibu gitu pasti kalau udah ngomongin soal anak ngomongin soal keluarga itu tuh bener-bener apa emosional paling dalamnya dia tuh akan terpicu gitu makanya banyak sekali apa iklan gitu misalnya yang kalau mau menuju pada prime emotion gitu ya yang dipicu gitu kemudian ini katanya internet saya gak stabil masih masih jelas oh ya oke nah kemudian ada lagi yang namanya efek-efek itu juga sama jadi mirip gitu ya dia akan menyentuh sisi yang emosional lalu ada lagi komitmen kalau teman-teman lihat contoh stunting gitu ya stunting itu saya sendiri sudah melakukan riset terkait stunting itu dari tahun 2012 dari situ saya pertama kali mendengar istilah stunting dan kemudian saya jadi tahu oh apa itu stunting tapi pemerintah tidak melakukan apa-apa walaupun belum gitu ya belum melakukan apa-apa walaupun riset 2013 sudah menunjukkan bahwa stunting itu menjadi masalah besar gitu tapi begitu Presiden Jokowi ngomong tahun 2017 menyatakan komitmen nah itu langsung tuh gerakan stunting itu di Indonesia langsung berkembang bahkan sekarang sekarang itu berapa 20 kalau saya gak salah kementerian yang terlibat dalam mengurusi stunting nah jadi komitmen itu penting bagaimana kita mendorong misalnya pemimpin kita untuk menyampaikan komitmen di depan publik sehingga kemudian orang itu bisa di held accountable gitu ya bisa kita istilahnya kalau sudah janji di depan publik kita bisa kejar gitu ya untuk dia memenuhi janji tersebut nah itu komitmen lalu ada lagi ego gitu ya bagaimanapun manusia itu semuanya punya ego yang masing-masing perlu di apa ya perlu di jadi kalau kita menyampaikan informasi itu kita lebih kepada egonya dia gitu ya menyentuh ego apa namanya individualnya seseorang nah itu kira-kira ini mind space ini digunakan oleh pemerintah di Inggris jadi pemerintah Inggris itu punya satu unit namanya behavioral unit itu yang akan melakukan banyak sekali studi perilaku nanti kemudian hasilnya hasil-riset itu disampaikan kepada semua departemen gitu ya di Inggris pemerintah Inggris untuk membuat policy nah itu kalau teman-teman nanti googling mind space itu akan menemukan satu panduan yang dibuat oleh pemerintah Inggris dan itu isinya adalah bagaimana mereka menggunakan mind space ini untuk menyusun policy gitu ya atau kebijakan itu setahu saya baru Inggris tuh yang benar-benar menggunakan pendekatan match gitu atau perubahan perilaku dalam pembuatan public policy nah kita sekarang ngomongin tadi kita bicara soal perubahan perilaku sekarang kita bicara bagaimana komunikasi itu membantu perubahan itu terjadi ini ada Paul Mitchell dari World Bank itu yang pernah bilang bahwa development itu kan semua mengenai atau pembangunan itu semua it's all about change tapi change itu nggak bisa terjadi tanpa adanya komunikasi jadi disini kekuatan komunikasi itu sudah diakui ya untuk bisa memicu terjadinya perubahan nah sebagai disiplin sebenarnya komunikasi itu sendiri memang dirancang untuk mempromosikan human development and social change jadi bagaimanapun juga ketika kita berkomunikasi tanpa kita sadari sekalipun kita itu berusaha mempengaruhi orang lain gitu ya untuk punya persepsi yang sama dengan kita untuk melakukan perilaku tertentu jadi ketika kita berkomunikasi sebenarnya yang kita lakukan adalah kita berusaha mempersuasi juga orang tersebut nah jadi bagaimana kalau kemudian para ahli ini menggunakan komunikasi untuk memicu terjadinya perubahan yang positif gitu ya bagi pembangunan manusia dan juga perubahan sosial SBCC sendiri kalau kita lihat secara definisi gitu ya itu adalah memang bagaimana komunikasi itu dipakai kekuatannya dipakai dimanfaatkan untuk mengubah perilaku bagaimana kemudian kita perlu mempertimbangkan supaya pengetahuan orang itu meningkat jadi mereka tahu kemudian mereka mau gitu ya kita dorong motivasi dari sisi sikapnya gitu kemudian jangan lupa bahwa kita juga perlu membuat mereka mampu jadi tahu mau mampu gitu kira-kira supaya gampang gitu ya kalau teman-teman pernah baca berita waktu MRT baru ada di Jakarta saya ingat pernah membaca satu artikel gitu bahwa stasiun MRT itu sangat bersih gitu ya tapi tidak ada sampah tidak ada tempat sampah di situ jadi PMD TKI memutuskan untuk mungkin mengikuti kondisi di Jepang ya dimana di Jepang itu konon katanya tidak ada tempat sampah tapi juga tidak ada sampah gitu nah pada saat itu pembuat MRT karena kebetulan kerjasama dengan pemerintah Jepang mungkin mereka mencoba menerapkan itu jadi mereka bikin stasiunnya itu bersih tapi tidak ada tempat sampah nah yang ada orang Indonesia sudah tahu buang sampah gak boleh sembarangan sudah mau membuang sampah tapi karena gak ada tempat sampahnya akhirnya mereka buang sembarangan juga jadi mereka udah tahu mereka udah mau tapi mereka gak mampu melakukannya dan kalau saya tanya sama teman-teman saya yang pernah tinggal di Jepang mereka bilang memang saya pernah nanya kok bisa ya di Jepang katanya gak ada tempat sampah tapi gak ada sampah kata mereka karena masyarakatnya sudah tahu bahwa mereka tidak akan ada sampah jadi mereka biasanya bawa plastik dan atau apapun tempat sampah di dalam tas mereka jadi kalau ada sampah mereka masukkan ke situ nanti mereka buang di rumah jadi nah di kita kan orang Indonesia belum terbiasa gitu ya jadi ada kita harus memikirkan bahwa ketika kita merancang satu perubahan berlaku intinya kita coba membuat mereka tahu kemudian bagaimana memicu supaya mereka termotivasi jadi mau tapi juga jangan lupa ada komponen mampu gitu jadi bagaimana mereka kemudian punya kepercayaan diri untuk misalnya dalam kasus menyusui ibu-ibu itu sudah tahu bahwa ASI itu yang terbaik mereka juga sudah kalau dilakukan survei mungkin 100% bilang mau memberikan ASI eksklusif tapi kenapa mereka tidak mampu kenapa cakupan ASI eksklusif masih rendah karena ternyata mereka di bagian mampunya itu yang tidak didukung keluarga mungkin kemudian mereka depresi kan ada depresi sudah melahirkan tidak ada yang support support sistem yang tidak ada jadi akhirnya di bagian mampunya inilah yang ternyata membuat misalnya dalam kasus ASI eksklusif itu cakupan kita masih di bawah harapan seringkali kita itu berpikir bahwa kita sudah melakukan komunikasi tapi sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah are we doing it well dan apakah itu is it leading to change itu yang perlu kita pertimbangkan jadi kalau kita bikin satu program komunikasi kita perlu memikirkan apakah kita sudah melakukannya akan melakukannya dengan baik itu tentu ada apa namanya measurementnya tentu ada ukuran-ukurannya bagaimana kemudian kita bisa menunjukkan bahwa apa yang kita sudah lakukan itu sudah baik dan yang penting lagi adalah kira-kira itu akan memicu terjadinya perubahan atau tidak selama ini komunikasi pembangunan itu sudah lama dilakukan zaman saya kuliah dulu banget sudah sampai berapa dekade yang lalu itu sudah ada komunikasi pembangunan sebagai program studi tetapi kenapa sampai sekarang masih banyak sekali isu-isu yang kita masih hadapi yang ya itu tadi kayak sudah berapa belas tahun atau mungkin puluhan tahun banyak LSM yang berjuang untuk meningkatkan cakupan asli eksklusif tapi kenapa kok masih belum sesuai harapan sampai saat ini nah itu apa namanya di dunia development ternyata masalah itu adalah seringkali kita itu fokus pada program tapi kurang fokus pada proses bagaimana meng-generate evidence meng-generate evidence menggunakan teori berbasis teori dan bukti nah itu yang masih kurang jadi itu juga perlu kita pertimbangkan bahwa ketika membuat program komunikasi itu kita juga perlu menggunakan evidence dan kemudian berbasis pada teori nah salah satu model yang seringkali dipakai itu namanya social ecological model ini sebenarnya menunjukkan bahwa ketika kita melakukan atau ingin melakukan perubahan terhadap individu yang kita harus lakukan juga mempengaruhi lingkungan sosialnya makanya dulu namanya PCC behavior change communication tapi sekarang ditambahkan dengan lingkungan sosial jadi SBCC kenapa karena yang kita ingin pengaruhi sebenarnya adalah lingkungan sosialnya juga jadi gak cuma individunya tapi lingkungan sosialnya apa itu lingkungan sosial dari keluarga yang paling dekat ya keluarga teman gitu ya sampai ke organisasi kampus gitu masjid gereja gitu ya lalu bagaimana komunitas komunitas kita yang lebih besar misalnya komunitas yang ada baik yang sudah terbentuk maupun komunitas dalam arti masyarakat lebih luas daripada sekedar keluarga kita daripada sekedar organisasi kita gitu kemudian yang paling luar itu adalah public policy gitu bagaimana kemudian membuat keputusan kebijakan itu kemudian membuat policy yang mendukung bagi terjadinya perubahan di dalam apa kita ya sering banyak sekali contoh gitu dimana kita tahu helm itu menyelamatkan nyawa gitu ya tapi tetap saja perlu aturan gitu yang membuat orang itu jadi patuh gitu untuk pakai helm harus ada perda misalnya gitu ya jadi bagaimana kemudian si kebijakan itu dibikin supaya mendukung perilaku yang ingin kita bentuk nah ini dibahas dalam social ecological model dimana dia akan ketika kita menggunakan pendekatan ini artinya kita harus memikirkan bagaimana kita juga melakukan pendekatan komunikasi kepada lingkungan sosial dari si target audience yang kita mau ubah gitu jadi gak cukup cuma melakukan upaya komunikasi kepada si target tapi juga kepada lingkungan sekitarnya nah karakteristik SBCC itu kalau mau dilihat gitu ya pertama pastinya berbasis riset kemudian terencana itu udah pasti harus ada planning sebelumnya dan itu diharapkan prosesnya interaktif nanti kita bicara lebih lanjut soal interaktif ini apa tapi intinya perlu melibatkan target audience kita untuk juga terlibat dalam penyusunan perencanaan tersebut jadi gak bisa misalnya kita bekerja sendiri tapi kita harus bekerja dari awal itu berdampingan bersama dengan target audience supaya kita bisa membuat program yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka relevansinya juga ada gitu ya kemudian kita menggunakan analisis tadi socio-ecological model itu misalnya untuk menemukan sebenarnya pemicu perubahannya dimana gitu jadi kalau misalnya kita mau mempengaruhi murid misalnya itu seringkali banyak yang banyak bukti yang menunjukkan bahwa yang efektif adalah melalui gurunya misalnya karena banyak data yang menunjukkan bahwa sebenarnya anak itu akan terpengaruh oleh apa yang disampaikan oleh guru atau di sekolah gitu ya kemudian itu informasinya dibawa sama dia ke rumah sehingga kadang-kadang seringkali malah guru lebih didengarkan daripada orang tua sendiri jadi nah itu kita perlu coba lihat sebenarnya yang memicu itu siapa pemicunya siapa nah disitu kemudian kita melakukan upaya komunikasi untuk mempengaruhi pemicu perubahan tersebut lalu tiga strategi utamanya itu adalah advokasi tadi kita semua sudah lihat bagaimana perubahan kebijakan peraturan itu sangat penting gitu ya dalam perubahan perilaku bagaimana kita memobilisasi lingkungan sosial dari target audience kita dan bagaimana kemudian kita menggunakan komunikasi itu sebagai aspek-aspek untuk mengubah perilaku ini tiga hal yang apa namanya seringkali menjadi prinsip dari pembuatan program SDCC kalau berdasarkan banyak program yang sudah dibuat oleh banyak pihak gitu ya di development itu ternyata yang menentukan efektivitas dari program SDCC itu memang kalau kita lihat dirancang ini ada beberapa poin ya yang mereka kumpulkan ini dirancang itu berdasarkan kebutuhan setempat jadi lagi-lagi relevansi itu satu kata kunci gitu ya apa yang mereka butuhkan itulah yang kita berikan gitu seperti misalnya teman-teman mungkin sering membaca di daerah yang dinyatakan sebagai zona hijau misalnya untuk COVID kemudian belum ada pasien COVID di sana belum ada yang terdeteksi positif misalnya itu masyarakatnya akan sangat sulit buat mereka untuk pakai masker gitu jaga jarak karena buat mereka orang gak ada kok di sekeliling kita gitu sekeliling kami misalnya gitu nah itu jadi ternyata efektivitas program itu memang perlu mempertimbangkan kebutuhan setempat gitu lalu bagaimana kita berkolaborasi dengan mitra lokal karena bagaimanapun juga kalau kita membuat satu program development tentunya kita ingin program itu sustain gitu ya karena itu kita perlu dari awal melibatkan warga setempat mencari pendanaan lokal gitu lalu membuat bagaimana kepemimpinan itu penting sekali kepemimpinan dari pembuat kebijakan setempat dan pastinya kita harus pakai saluran komunikasi yang beragam saya sering bilang sama mahasiswa bahwa walaupun kalian senang sekali sosial media misalnya dan sosial media itu besar sekali pengaruhnya tapi tetap saja kalau untuk mengubah perilaku itu gak cukup gitu cuma pakai saluran sosial media harus ada saluran lain dan makin banyak salurannya itu makin akan membuat perubahan perilaku itu besar kemungkinan akan terjadi gitu ya banyak riset yang menyatakan bahwa untuk mempercayai satu informasi sebenarnya orang itu perlu mendengar informasi yang sama dari berbagai saluran yang berbeda gitu baru kemudian itu baru tingkat percaya ya belum tingkat belum level untuk mereka kemudian termotivasi gitu jadi perlu sekali mempertimbangkan pakai saluran komunikasi yang beragam lalu bagaimana membuat edukasi itu atau peningkatan pemahaman daripada audiens itu dengan cara-cara yang entertainment gitu ya dengan lagu misalnya dengan cara-cara yang lebih kreatif dengan drama gitu jadi bagaimana pesan-pesan itu disampaikan menggunakan cara-cara entertainment itu juga teruji efektif lalu bagaimana kita tadi kalau saya bilang kalau tadi teman-teman ingat yang dikatakan oleh profesor sosiologi Jenny Cross itu dia bilang ternyata manusia itu loss of version jadi lebih takut rugi daripada lebih efektif menyampaikan kerugian daripada manfaat tetapi tetap saja dalam mengemas pesan itu ternyata kalau dalam konteks pembangunan itu tetap pesannya harus positif gitu nah konsekuensinya yang kita sebutkan negatif jadi pesannya tetap meminta mereka tetap hal-hal yang positif tetapi kita jangan lupa sampaikan bahwa ada konsekuensi negatif gitu kalau dia tidak melakukan hal tersebut nah merancang satu program SBCC itu sebenarnya membutuhkan dua hal ya jadi ada yang kita sebut logik sama magic gitu jadi logik itu hal-hal yang sifatnya sains gitu ya scientific based evidence based jadi bagaimana kita tetap perlu sekali riset perlu sekali melakukan analisis terhadap audiens kita makin kita mengenal audiens kita akan makin kita bisa mencari apa yang relevan bagi mereka bagaimana memicu motivasi mereka gitu ya kalau kita tidak kenal audiensnya tentu kita tidak bisa mendapatkan informasi yang tepat mengenai hal-hal tersebut lalu bagaimana kita menggunakan teori tadi socio-ecological model itu hanya salah satu dari banyak teori mengenai perubahan perilaku ada teori yang sering dipakai lagi misalnya stages of change dimana perubahan itu terjadi dalam bertahap ada lagi beberapa teori lain yang bahkan yang teori-teori dari zaman tahun 60-an yang ternyata masih relevan beberapa dipakai untuk saat ini jadi kita perlu mempertimbangkan melihat juga teori-teori menjadi landasan berpikir kita lalu bagaimana perencanaan itu sangat diperlukan analisis lagi-lagi soal saluran juga perlu kita kenal audiens tidak otomatis membuat kita tahu bagaimana menjangkau mereka dengan cara-cara efektif jadi kita juga perlu melihat analisis dari saluran lalu tentunya monitoring evaluation itu juga pastinya penting untuk melihat apakah yang kita lakukan itu sudah efektif sudah mencapai tujuan nah itu bagian logiknya nah ada lagi bagian magic dimana disitu kita pakai cara-cara yang kreatif bagaimana membuat pesan yang kreatif bagaimana membuat materi yang kreatif bagaimana memilih visual bagaimana memicu perasaan makanya kalau teman-teman lihat program yang menyangkut ibu anak biasanya warnanya itu pink karena itu identik dengan warna yang disukai oleh perempuan atau menimbulkan perasaan tertentu dari perempuan misalnya bagaimana kita pakai musik warna jadi itu bagian magicnya jadi ingat kalau kita itu harus berbasis logik tapi juga memerlukan pendekatan kreatif yang kita sebut magic kita sekarang coba lihat bagaimana magic tadi ya dalam beberapa materi komunikasi tetap saja ada sainsnya dibalik itu bahwa manusia itu sebenarnya makhluk yang sangat visual jadi kita perlu mempertimbangkan kekuatan visual bagaimana informasi disampaikan dengan cara-cara yang menarik perhatian menyenangkan untuk dilihat jadi kekuatan visual itu penting makanya sekarang video itu menjadi satu cara bagi orang untuk menyampaikan informasi karena video itu sudah lengkap visual, audio ada semua di situ nah bagaimana kemudian kita menggunakan storytelling teman-teman mungkin sudah sering mendengar bahwa sekarang itu pendekatan yang yang pas gitu untuk memicu motivasi membentuk perasaan tertentu itu melalui storytelling kenapa? karena manusia itu selalu senang kalau dengar cerita gitu ya manusia itu gak pernah senang kalau dikasih tahu yang sehati itu gak suka tapi kalau diceritakan disampaikan melalui cerita nah itu memang kita tuh senang gitu ya dengan cerita disini saya ada berikan beberapa nanti ini bisa saya share apa namanya presentasinya nah disitu ada link yang bisa teman-teman lihat di youtube contoh-contoh dari bagaimana satu pesan itu disampaikan dengan pendekatan storytelling gitu ya kalau kita tonton satu-satu nanti waktunya gak cukup jadi teman-teman bisa lihat sendiri nanti kemudian mungkin teman-teman disini ada yang tahu atau ingat gitu ya apalagi kalau yang angkatannya saya gitu ya dulu kita ingat sekali ada lagu namanya aku anak sehat tubuhku kuat oh iya saya juga ingat kayaknya kita seangkatan jangan-jangan dong atau aku aku mengikuti anak-anak adik-adik tadi malam waktu lagi menyiapkan ini saya sempat tanya sama anak saya saya sempat nyanyi lagu ini gitu anak saya umurnya 19 tahun saya tanya tahu gak lagu ini dia bilang enggak gak tahu jadi dulu lagu ini kalau menurut saya itu bagus sekali ya karena dia menyampaikan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang ibu gitu ya ke posyandu imunisasi gitu ya itu untuk memberikan asih gitu itu dibuat supaya menciptakan anak yang sehat gitu jadi ini lagu bagus banget makanya banyak nempel juga di benak apa kita ya kami lah gitu ya generasi kami aku anak sehat nanti kalau penasaran bisa dengerin lagunya sendiri di youtube lalu cara-cara drama gitu penyampaian informasi melalui drama memang bisa jadi informasinya gak direct gitu ya gak to the point gitu tapi ya itu tadi ya karena orang itu ingat stories gitu tidak selalu tidak selalu ingat jadi gini kalau teman-teman pernah baca banyak apa ya namanya pribahasa gitu dalam bahasa Inggris orang bilang orang itu mungkin gak ingat apa yang kamu katakan gitu ya atau apa yang kamu lakukan tetapi yang tertinggal adalah kesan gitu bagaimana kamu meninggalkan impression kesan terhadap orang tersebut itu yang biasanya orang ingat gitu jadi kalau misalnya kita ketemu seseorang sudah bertahun-tahun gak ketemu misalnya kita yang biasanya kita ingat itu adalah oh dulu orang itu membuat saya kagum sama ini 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 misalnya kalau ditanya apa yang dia katakan atau apa yang dia lakukan belum tentu kita ingat gitu tapi kesan yang ditinggalkan itu biasanya lebih kita ingat nah jadi penyampaian lewat cara-cara seperti drama itu juga cara yang efektif disini ada juga kampanye di Australia gitu nanti teman-teman bisa lihat ini banyak kan kasusnya lingkungan hidup ya jadi waktu itu pembunuh apa namanya pemburuan ikan hiu nah itu yang mereka sampaikan dengan cara-cara drama lalu ada juga yang kita sebut diskusi komunitas jadi bagaimana kita membuat satu isu itu menyebar gitu didiskusikan viral gitu ya didiskusikan di level komunitas sehingga kemudian memicu orang untuk tahu mungkin jadi bertanya mencari informasi atau bahkan termotivasi untuk melakukan sesuatu nah kalau saat ini tentunya kita seringkali melakukannya lewat sosial media gitu ya tapi di Greenpeace di Australia itu pernah bikin satu kampanye yang sangat menarik menurut saya mereka melakukannya offline dan itu nanti teman-teman bisa lihat judulnya meal of fortune gitu dimana mereka datang ke satu komunitas kemudian melakukan satu yang sifatnya lebih kayak seperti game gitu ya kalau teman-teman tahu ada dulu ada permainan wheel of fortune gitu dimana kita bisa memutar satu semacam roda gitu nanti disitu roda itu berhenti dan kemudian kita mendapatkan hadiah gitu nah dia menggunakan wheel of fortune itu menjadi meal of fortune gitu nanti teman-teman bisa lihat juga videonya menarik sekali dimana kemudian dari permainan yang sifatnya diambil dari wheel of fortune itu kemudian mereka memicu terjadinya diskusi di level masyarakat gitu nah maaf ibu sarwi titi kita masih punya waktu ya masih masih ibu ibu masih punya nah ini saya bagian terakhir sebenarnya dari presentasi saya paparan saya ini kita bicara soal intervensi strategis kalau tadi kan kita udah coba lihat beberapa materi komunikasi yang disampaikan dengan cara-cara kreatif gitu ya tapi sebenarnya membuat materi komunikasi saja itu gak cukup gitu jadi untuk memicu terjadinya perubahan sosial dan perilaku kita perlu melakukan intervensi-intervensi yang sebenarnya kalau dilihatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kurang lebih ya jadi dari sisi advokasi advokasi itu mempengaruhi kalau teman-teman ingat socio-ecological model advokasi mempengaruhi level paling atas policymaker bagaimana kita mengedukasi atau mempersuasi policymaker sehingga mereka menciptakan peraturan yang mendukung terjadinya perubahan lalu kita menggerakkan komunitas lingkungan sekitar kita dengan melakukan mobilisasi sosial lalu kita juga memanfaatkan media masa lalu kita membuat materi komunikasi yang menarik kemudian kita perlu juga melakukan penguatan kapasitas kalau tadi kan tahu mau mampu nah di bagian mampunya itu disitulah bagian dimana kita melakukan penguatan kapasitas dari target audience dari pemerintah misalnya seringkali dalam program SBCC kita juga membantu pemerintah misalnya membuat panduan gitu ya pedoman jadi kita juga membantu menguatkan kapasitas mereka untuk melihat bagaimana mereka apa yang bisa mereka lakukan sehingga bisa memicu terjadinya perubahan lalu tentunya yang paling penting juga adalah bagaimana kita melakukan monef gitu ya mantauan dan evaluasi jadi ini semua biasanya disebutnya sebagai intervensi strategis atau modalitas gitu ya bagaimana akhirnya perilaku apa yang perubahan itu terjadi di level perilaku dan di level lingkungan atau sosial nah ini ada beberapa contoh program SBCC yang saya pernah terlibat di dalamnya sebenarnya saya sendiri juga belum pakar ya saya gak mau bilang diri saya pakar gitu karena saya juga baru benar-benar terlibat melakukan belajar berkesempatan belajar dari para pakarnya gitu ya itu juga baru tahun 2018 waktu itu saya membantu UNICEF untuk program yang disebut aksi bergizi ini program untuk perbaikan gizi remaja dilakukan di dua kabupaten Kelaten dan Lombok Timur dan sekarang sedang di scale up ke beberapa provinsi atau kabupaten lainnya saya coba putar videonya mudah-mudahan teman-teman bisa mendengar oke eh belum bisa ya belum oke apakah kedengaran suaranya sudah mulai kedengaran suaranya sudah Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami tiga masalah gizi selain kelebihan dan kekurangan gizi masalah kekurangan gizi mikro seperti anemia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat baik pada usia dewasa remaja dan anak-anak hampir seperempat remaja putri kita mengalami anemia anemia menurunkan kebugaran serta kemampuan konsentrasi pada remaja sehingga dapat menurunkan capaian belajar di sekolah selain itu anemia pada remaja putri berdampak pada kekurangan gizi generasi selanjutnya untuk mengatasi anemia sejak tahun 2016 kementerian kesehatan mencanangkan program pemberian tablet tambah darah yang diberikan seminggu sekali untuk remaja putri di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas UNICEF mendukung program pemberian tablet tambah darah pada remaja putri melalui program aksi bergizi yaitu program percontohan gizi remaja di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau sederajat di Kabupaten Klaten dan Lombok Barat salah satu komponen aksi bergizi adalah pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri yang disertai dengan sarapan bersama dan edukasi gizi saya senang sekali dengan adanya program aksi bergizi di sekolah selain kami bisa sarapan dan minum tablet tambah darah secara bersama-sama kami juga belajar mengenai gizi dengan cara yang sangat menyenangkan melalui program aksi bergizi para tenaga kesehatan di puskesmas guru dan pemerintah daerah mendapatkan pelatihan mengenai berbagai topik gizi dan kesehatan termasuk mengenai anemia dan pentingnya tablet tambah darah bagi remaja putri kami di Lombok Barat tidak hanya sendiri kami menggandeng untuk bekerjasama dengan stickholder yang lain terutama dari pemerintah daerah yang lain antara lain dan kesehatan komitmen dengan masyarakat kemudian pihak amanah sehingga semua kegiatan itu berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan demikian yang bisa kami sampaikan semoga ini bermanfaat dan semoga Kepatauan Lombok Barat tidak lupa setiap hari ragu hari ragu melakukan pembelian tablet tambah darah untuk menjadi kebiasaan di Kabupaten Lombok Barat Pada masa pandemi tablet tambah darah dibagikan pada remaja putri di rumah oleh kader kesehatan remaja, guru kader posyandu dan gugus tugas Binas Kesehatan Kabupaten Klaten memastikan agar pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dapat berjalan terus meskipun masa pandemi melalui program aksi bergisi pada remaja akan mendapatkan pengetahuan tentang anemi topik gisi kesehatan dan pembentukan kebiasaan hidup sehat dengan pengetahuan tersebut remaja akan terbentuk perilaku kesehatannya apalagi di masa pandemi ini remaja harus tetap minum tablet tambah darah di rumah program pemberian tablet tambah darah di sekolah merupakan program penting untuk mencegah anemia pada remaja mari kita bersama-sama memastikan remaja kita terbebas dari anemia mungkin dari sini saya boleh cerita sedikit ya silahkan silahkan jadi tahun 2017 itu waktu itu UNICEF ingin melakukan program gizi remaja bersama-sama dengan kementerian kesehatan lalu dari awal itu mereka dalam merancang programnya itu sudah melibatkan beberapa pakar dalam berbagai bidang nah waktu itu kenapa mereka melakukan ini karena mereka ingin mengetahui remaja itu kan satu target audience yang bisa dibilang tentunya beragam kebiasaannya atau perilakunya bisa berbeda antara yang tinggal di kota di desa misalnya dan juga mereka juga manusia yang lagi melakukan transisi ya ke masa masa dewasa sehingga ada kompleksitas tersendiri lah di dalam remaja jadi pada saat itu bahkan sebelum merancang programnya itu apa UNICEF itu tahun 2017 itu sudah mengajak beberapa mengajak diskusi secara rutin berkala beberapa bulan sekali itu salah satunya saya diundang dari sisi komunikasi lalu dari psikologi juga ada kemudian dari pakar jadi psikologi remaja lalu kemudian pakar kesehatan gitu ya tentunya jadi secara rutin kami itu diminta berdiskusi dan kira-kira programnya itu seperti apa gitu untuk remaja ini dari situ UNICEF membuka diri gitu ya untuk menerima ide-ide yang inilah yang tadi itu yang mungkin selama ini biasanya mereka melakukan program cuma berbasis bukti tapi kalau ketika berhadapan sama remaja ini perlu yang sesuatu yang lebih kreatif gitu nah 2017 kemudian dibentuklah itu program lalu tahun 2018 saya Alhamdulillah diajak lagi oleh konsultannya itu untuk membantu menyusun komunikasi SBCC strategi jadi strategi komunikasi perubahan perilaku dan sosial nah disitu kemudian beberapa kali kami berkunjung ke Klaten ke Lombok Barat gitu ya kemudian mencari apa yang kira-kira remaja itu minati gitu lalu kemudian Unicef juga bersamaan bikin modul gitu ya dimana di modul itu karena gini kalau kita ngomongin gizi kita gak cuma perlu kita gak bisa cuma bilang bahwa makan yang sehat gitu gak perlu gak cukup gitu ya kita juga perlu memastikan bahwa mereka tuh tahu apa itu yang makanan yang sehat kemudian kalau mereka ke sekolah itu nanti masalahnya mereka di sekolah seharian terus mereka ke kantin apakah menyediakan gitu makanan yang sehat itu jadi PR lagi gitu kan ya jadi sosial kondisi sosialnya tidak mendukung apakah kemudian orang tua memastikan bahwa anaknya itu sarapan karena dari hasil riset menunjukkan bahwa ternyata banyak sekali anak-anak yang tidak sarapan ketika sekolah bisa karena mereka sekolahnya lebih pagi sehingga gak sempet gitu ya jadi akhirnya sarapan dan makan siang itu di sekolah gitu nah jadi bagaimana dipastikan bahwa sekolah makanya tadi dibikin program sarapan bareng gitu dimana sarapan itu mereka harus membawa makanan yang gizi seimbang gitu jadi dipaksa dalam tanah kutip gitu ya untuk bawa sarapan dan makan bersama-sama di sekolah daripada mereka kemudian jajan di luar dan tentu kebersihannya dan kualitas gizinya juga seperti apa bisa dijaga gitu lalu ada tablet tambah darah nah tadi kayak seperti teman-teman lihat bagaimana kemudian ketika sekolah tutup gitu ya nah program tablet tambah darah itu menjadi terganggu gitu jadi tadi kalau misalnya remaja itu mau eh tahu mau tapi mereka gak mampu karena mereka tidak biasanya diberikan tablet kemudian sekarang tidak lagi gitu ya kalau di Kelaten itu tiap hari Jumat kalau di Lombok itu tiap hari Rabu jadi seminggu sekali tiap hari Rabu di Lombok Jumat di Kelaten itu mereka makan bareng sarapan bareng kemudian minum tablet tambah darah begitu sekolah kalau gak ada nah kemudian akhirnya puskesmasalah yang perlu mendatangi membagikan tablet itu ke rumah mereka masing-masing untuk memastikan bahwa mereka tadi itu ya mampu gitu kemudian melakukan tindakan yang diperlukan nah saya belajar banyak sekali ya dari bekerja bersama konsultan UNICEF kebetulan konsultannya itu konsultan dari Amerika yang memang salah satu pakar gitu di bidang SBCC jadi waktu itu melakukan aksi bergizi dari sini saya belajar banyak nah kemudian pas sekali 2018 selesai gitu programnya 2019 saya bantuin UNICEF lagi gitu ya waktu itu untuk pendidikan inklusif disini saya mencoba jadi teman-teman jangan bilang ya sama UNICEF kalau sebenarnya waktu itu ketika diminta membuat program SBCC saya juga sambil belajar gitu baru belajar aja udah hebat apalagi kalau udah belajar sambil belajar jadi waktu itu masih banyak tanya-tanya juga lah sama banyak orang gitu tapi dipercaya untuk bikin strategi komunikasi untuk pendidikan inklusif nah ini salah satu video yang di ujung dari jadi program ini berjalan sepanjang 2019 dari Januari sampai Desember salah satu materi yang kami bikin di akhir program itu video ini aku gak suka belajar sambil duduk aku suka jalan-jalan tapi aku suka belajar aku kurang suka pelajaran matematika aku lebih suka membaca sama main basket bu guru aku gak bisa melihat tapi aku tetap ingin belajar di sekolah inklusif kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan hanya saja cara belajar mereka yang berbeda perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi sekolah inklusif sekolah untuk semua anak jadi disini waktu itu yang mau dilakukan adalah salah satunya menghapuskan stigma bahwa anak disabilitas itu harus sekolah atau pantasnya itu sekolahnya di SLB padahal kita semua tahu bahwa tidak semua anak dengan disabilitas atau bahkan lebih banyak anak dengan disabilitas itu yang sebenarnya tidak punya masalah dalam menyerap pelajaran memang mereka mungkin mengukusi roda memang mereka mungkin tidak bisa melihat tapi bukan berarti mereka tidak bisa menangkap pelajaran jadi sementara SLB itu lebih untuk sekolah anak-anak yang bisa dibilang mungkin hambatannya itu jauh lebih tinggi sehingga memang tidak memungkinkan mereka untuk menerima pelajaran seperti anak-anak pada umumnya tapi kalau banyak sekali sebenarnya anak dengan disabilitas yang memang dia tidak bisa berjalan tapi bukan berarti dia tidak bisa berinteraksi berpikir menerima pelajaran seperti anak-anak lainnya gitu jadi dan kemudian dari 2016 itu sebenarnya pemerintah Indonesia sudah bikin aturan undang-undang bahwa sekolah itu harus membuka diri untuk siapapun anak manapun dengan segala kondisi jadi itu yang disebut pendidikan inklusif tapi ya itu tadi penerapannya belum kelihatan gitu jadi kemudian salah satu program UNICEF adalah bagaimana membuat sekolah-sekolah negeri gitu waktu itu ada 10 kabupaten 10 kabupaten 5 provinsi gitu ya itu untuk jadi kita waktu itu yang kami lakukan adalah menyampaikan informasi kepada orang tua dengan anak disabilitas dan orang tua dengan anak non-disabilitas bahwa sebenarnya anak-anak disabilitas ini punya kesempatan gitu sekolah di sekolah umum gitu kemudian bagaimana membuat si guru-guru di sekolah umum itu juga diberikan pelatihan agar mereka juga bisa menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak gitu jadi itu yang dilakukan waktu itu jadi bagaimana mengubah stigma kemudian membuat orang tua anak yang orang tua dari anak disabilitas itu mau gitu ya menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah umum kemudian bagaimana guru-guru juga memiliki kemampuan untuk memberikan mengubah metode pengajarannya sehingga sesuai dengan kebutuhan anak disabilitas jadi itu yang dilakukan waktu itu tentunya banyak riset ya yang dilakukan tadi di Aksi Bergizi di Pendidikan Inklusif ini riset yang sudah dilakukan oleh UNICEF sehingga ketika kami menyusun strategi komunikasinya itu sudah bukti-buktinya sudah ada gitu nah saya juga kebetulan tahun 2019 2020 itu juga terlibat dalam studi dari World Bank yang dilakukan bersama Kemenkes juga itu waktu itu ini studinya seru sih jadi bikin eksperimen gitu ya World Bank itu salah satu apa dia ingin menerapkan teori Nudge yang tadi teman-teman lihat itu Richard Thaler itu jadi teori Nudge itu dipraktekkan gitu dalam bagaimana meningkatkan cakupan ASI eksklusif nah saya beruntung banget saya bisa ikutan menjadi peneliti kualitatif di dalam tim Bank Dunia ini yang kami lakukan adalah bagaimana melakukan eksperimen agar kita bisa melihat dalam waktu sepanjang 9 bulan jadi dari ibunya hamil itu diberikan intervensi gitu ya kemudian kita lihat apakah 6 bulan kemudian ibu ini berhasil memberikan ASI eksklusif gitu nah setahu saya hasilnya baru dipaparkan bulan lalu saya sendiri sudah gak terlibat ya dalam studi ini gitu ya sudah berhenti apa sudah sudah selesai studi kualitatifnya tetapi kalau dari kuantitatifnya yang saya tahu itu baru dipresentasikan bulan lalu dan itu ternyata hasilnya terlihat efektif jadi ada tiga intervensi yang kami lakukan dan masing-masing intervensi itu sebenarnya menunjukkan adanya perubahan yang positif tetapi tidak skalanya beda-beda jadi ada intervensi tertentu yang ternyata lebih efektif daripada intervensi yang lainnya nah disitu kami coba bikin namanya buku ASIK nah ASIK sendiri itu kami jadikan satu istilah gitu ya karena seringkali dari studi-studi menunjukkan bahwa di benaknya ibu-ibu dan orang tua itu sulit sulit untuk melakukan ASIK eksklusif jadi bagaimana kami kemudian memutuskan kita bikin aja program yang namanya ASIK jadi di bukunya disebutnya ASIK karena ASIK itu konotasinya kan positif ya buat orang Indonesia dan itu singkatan dari ASIK eksklusif itu salah satu cara dimana kita membuat mencoba gitu mentwist gitu ya pandangan bahwa melakukan ASIK eksklusif itu atau memberikan ASIK eksklusif itu merupakan satu hal yang sulit gitu kemudian bagaimana ayah mendukung itu banyak sekali studi yang menunjukkan bahwa dukungan ayah itu 80% gitu membuat si ibu itu sukses menyusui jadi dalam intervensi ini juga kami tekankan sekali bagaimana peranan seorang ayah nah itu jadi hasilnya belum bisa saya share saat ini tapi pada saat itu sih katanya menunjuk semuanya menunjukkan perubahan walaupun skalanya berbeda-beda nah yang terakhir ini sekarang masih dalam proses sebenarnya maksudnya sudah selesai strateginya tapi belum sempat diimplementasikan ini saya membantu Kementerian Kemenpan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara bersama UNDP itu bagaimana membuat SP4 Lapor atau Lapor gitu ya itu sebagai sarana pengaduan masyarakat untuk layanan publik itu sayangnya Lapor ini sudah ada sejak 2016 atau ya 2016 tetapi adopsinya gitu masyarakat Indonesia yang menggunakan yang benar-benar menggunakan saluran ini untuk menyampaikan aspirasi keluhan gitu ya itu ternyata baru 1 juta orang gitu jadi masih sangat kecil gitu dimana sebenarnya Lapor ini sudah disediakan dalam bentuk SMS kemudian aplikasi website gitu ya telpon bahkan datang sendiri itu bisa juga gitu jadi dan ini sebenarnya untuk semua public service jadi sejak tahun 2020 kemarin Oktober bulan Oktober 2020 itu ditetapkan bahwa Lapor ini menjadi integrasi harus terintegrasi dengan semua kanal-kanal yang ada seperti misalnya teman-teman mungkin pernah mendengar Jaki di DKI Jakarta bikin dulu waktu jamannya Gubernur Ahok itu apa namanya Klu gitu ya kemudian sekarang dengan Gubernur Anies namanya Jaki nah itu nanti bagaimana itu semua diintegrasikan sehingga menjadi hanya satu terpusat di Lapor nah ini ada video yang dibikin oleh salah satu kabupaten yang sudah menerapkan Lapor eh Pak Tuani eh Pak Amat kesal nampaknya Pak saya tadi urusan dari kantor sana gak selesai-selesai padahal urusannya sepele bolak-balik bolak-balik ada aja yang kurang Lapor aja Pak Lapor Lapor sama siapa sekarang ada yang namanya Lapor layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat iya Pak jadi semua aspirasi keluhan dan pertanyaan tentang kinerja pemerintah kita sekarang laporkan aja melalui internet atau aplikasi mobile kalau handphone macam saya ini bisa bisa Pak kirim aja SMS ke 1708 hah kenapa itu saya nak lapor cabai merah dengan bawah merah mahal sampaikan aspirasi dan pengaduan Anda melalui aplikasi lapor ayo lapor tutorial lebih baik saya gak tahu dari teman-teman yang hadir disini para pengajar apakah pernah tahu ya soal lapor ini saya cuma dengar beritanya tapi belum pernah tadi memanfaatkan terutama yang Jakarta ya yang Jakarta itu terkenal ya nah ini padahal sebenarnya sekarang semua kementerian semua lembaga bahkan BUMN seperti PLN Telkom itu juga sudah terintegrasi dengan lapor jadi kalau misalnya kita mati lampu mati lampunya ya mungkin gak sekali mati lampu langsung ngelapor gitu tapi kalau misalnya sering-sering gitu ya atau misalnya ada jalanan rusak itu sudah dipastikan bahwa itu akan disalurkan kepada unit yang apa terkait lembaga terkait lalu kemudian semua berapa lima ratusan kabupaten kota juga sudah terhubung dengan lapor jadi memang sejak Oktober 2020 kemarin itu ini makin giat gitu ya dipromosikan karena sudah terintegrasi dengan semua kanal-kanal aduan yang sekarang sudah ada jadi bahkan jaki pun nanti akan terhubung juga gitu dengan lapor nah ini tugas berat sebenarnya dari pemerintah kalau menurut saya tapi di satu sisi sebagai warga ini merupakan satu hal yang kita sudah tunggu-tunggu ya sudah lama gitu kalau misalnya kita karena disini terlihat kita itu diberikan platform oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik gitu nah itu siapa yang gak kepingin gitu ya jadi harusnya kita semua rajin menggunakan aplikasi ini untuk perbaikan di masyarakat perbaikan public service nah ini terakhir dari saya jadi dari belajaran tadi beberapa yang sudah saya tekuni gitu pembuatan SDCC strategi itu ternyata memang kita harus memahami bahwa yang kita pengaruhi itu lingkungannya luas jadi kita tidak cuma mempengaruhi satu individu atau individu tertentu kelompok tertentu tapi kita mempengaruhi lingkungan sosialnya tapi walaupun lingkungannya luas tetap perilaku dan pesan itu harus spesifik gitu jadi di covid ini saya lihat pemerintah belajar banyak ya menggunakan pendekatan perubahan perilaku sampai mereka di Satgas pun ada unit perubahan perilaku dan mereka juga sudah bikin strategi komunikasi perubahan perilaku untuk menangkal covid-19 nah disitu kalau teman-teman perhatikan perilakunya sangat spesifik gitu ya jadi 3M itu kan sangat spesifik kita harus pakai masker kita jaga nyarak cuci tangan pakai sabun sampai detiknya pun dibikin spesifik gitu ya 20 detik gitu nah kemudian jadi walaupun lingkungan yang dipengaruhi luas tapi pesan dan perilaku itu harus spesifik karena kalau tidak itu orang tidak akan kalau orang tidak diberitahu perilaku spesifik dia tidak akan paham apa yang diharapkan untuk dia lakukan gitu ya kemudian kita perlu menemukan motivasi nah disini saya pakai contoh lagi covid-19 ini Satgas itu makanya bikinnya ingat pesan ibu gitu ya karena dari saya gak tahu mereka pakai data apa gitu ya tapi dari situ mereka melihat bahwa katanya orang itu cenderung termotivasi untuk nurut kalau misalnya yang dibayangkan adalah ibunya yang memberikan pesan gitu jadi temukan motivasi itu penting untuk kita temukan jadi kita tidak cukup dengan hanya beri informasi gitu ya tapi juga kita temukan motivasinya apa dan dari banyak sekali pengalaman pengalaman SBCC untuk development itu saya juga banyak bincang-bincang dengan beberapa pakar gitu ya itu mereka bilang bagaimanapun juga komunikasi antar pribadi atau interpersonal itulah yang paling efektif untuk mengubah perilaku kita bisa bikin sebanyak-banyaknya campaign social media gitu ya kita bisa bayar mahal untuk iklan di media masa gitu iklan di TV misalnya tapi tetap komunikasi antar pribadi inilah yang counseling gitu ya penyuluhan yang dilakukan kepada kelompok apa kelompok kecil nah itu tetap merupakan saluran yang paling efektif jadi jangan dilupakan bahwa ada interpersonal communication gitu ya bahkan seperti toak-toak dari mesjid itu juga menjadi bagian dari komunikasi antar pribadi gitu lalu tadi edukasi itu perlu menghibur ya entertainment education dan tadi yang saya pernah sebut juga bagaimana kita dari awal itu sebaiknya melibatkan si target audience nah ini kalau di dalam risetnya biasanya dikenal dengan human centered design gitu jadi sekarang itu lembaga seperti UNICEF misalnya ketika mereka mau membuat strategi komunikasi strategi SDCC mereka akan memastikan bahwa ada proses human centered design yang terjadi dimana di awal itu kita perlu menggali masukan dari target audience gitu kadang mereka nyebutnya user centered design gitu ya tapi intinya ini adalah riset kualitas organisatif partisipatif gitu ya yang melibatkan si target audience untuk memberikan masukan bahkan sampai menyusun materi jadi waktu saya membuat strategi komunikasi untuk pendidikan inklusif itu kami melibatkan anak-anak dengan disabilitas gitu ya untuk memberikan kami informasi apa insights gitu kalau mau bikin materi itu maunya materinya seperti apa kemudian penyampaian informasinya itu bagaimana caranya gitu akhirnya kami bikin kartu gitu ya di kartu itu ada huruf braille nya ada QR code yang bisa di scan karena ternyata sekarang itu anak-anak dengan hambatan penglihatan itu sudah sangat menggunakan teknologi ya jadi mereka punya laptop punya hp yang bisa men-scan QR code gitu yang kemudian memberikan mengubah informasi teks itu menjadi suara gitu jadi mereka tetap bisa belajar dari suara gitu nah itu hal-hal seperti itu jadi itu pertama kalinya menurut UNICEF mereka bikin materi komunikasi yang accessible gitu bagi murid-murid dengan disabilitas nah itu aja mungkin saya stop di sini mari kita berdiskusi terima kasih banyak sudah mau mendengarkan saya ngoceh terima kasih ini Bu Vida ini seru nih maksud saya apa tepat menjawab capaian pembelajaran dari mata kuliah ini saya lihat ada ini rupanya ada maizwa S3 yang ikut mendengarkan itu artinya mereka sangat berharap dapat pelajaran banyak dari ibu tapi kali ini barangkali karena kita harus berbagi dengan anak S1 saya persilakan maizwa S1 dulu yang melontarkan pertanyaan-pertanyaan atau ya ingin tahu lebih banyak silakan menarik menarik ini saya bahkan kena efeknya kempen yang kan barusan oh iya ternyata ya belajar itu inklusi berarti saya sudah motivasinya sudah mulai ini wawasannya sudah nambah silakan siapa ini yang mau bertanya ini aja mengeluarkan suara aja maksud saya saya gak sempat gak selalu membaca chatnya Citra oh Citra coba saya dibantu Citra silakan ya Citra ya ya karena sudah memberikan materinya dengan sangat baik dan mudah dimengerti namun agak lebih dekat lagi ini micmu supaya lebih kencang oke oke ibu bagaimana suara saya sudah terdengar lebih baik sudah emang lembut suaranya iya memang makanya itu ini karakter suaranya lain ini emang silakan ya oke baik ibu jadi pada yang kasus atau cerita dari ibu vida yang MRT itu itu saya melihat bahwa ada tipping tipping point for change-nya itu ada tiga ada informasi ada ability to act ada juga motivasi nah kira-kira kalau misalnya untuk untuk pendekatan penyelesaian masalah tersebut atau untuk kita melakukan komunikasi perubahan sosial kira-kira menurut ibu pendekatan yang lebih ke manakah yang akan digunakan apakah lebih ke motivasinya apakah lebih ke ability to act atau lebih ke informasinya soalnya saya melihat bahwa di ketiga-tiganya itu kayak seimbang gitu bagaimana menurut ibu terima kasih langsung saya jawab aja ya iya langsung aja ibu silahkan tadi citra ya namanya ya ya citra citra jadi kalau gini kan tadi kita ada yang kalau mau diserhanakan yang tahu mau mampu gitu ya memang sepengamatan saya dan juga tadi kalau kita amati pengalaman dari banyak orang yang melihat bagaimana misalnya iklan iklan itu bisa mengubah perilaku itu ternyata di bagian mampunya sebenarnya jadi bagaimana kita membuat orang itu mudah gitu melakukan tindakan yang kita ingin lakukan mungkin analoginya atau contohnya gitu ya cuci tangan pakai sabun gitu kita sudah lama pasti tahu bahwa dari dulu itu kita sebenarnya disarankan untuk mencuci tangan pakai sabun tapi ternyata begitu covid-19 inilah baru orang kemudian lebih sadar bahwa perilaku itu sangat-sangat penting kalau menyelamatkan nyawa gitu lah nah tapi banyak orang misalnya yang ingin melakukan cuci tangan secara kan kalau di kampanye itu bilangnya ada lima waktu kritis gitu ya sebelum makan sebelum menyiapkan makanan sesudah ada di kamar mandi ada lima gitu nah ternyata tidak semua masyarakat itu bisa melakukan mampu melakukan itu karena ada yang tidak punya akses ke air bersih ada yang tidak punya akses ke air bersih yang mengalir gitu ya padahal kalau itu adalah yang idealnya itu dilakukan dengan air bersih yang mengalir lalu kemudian mereka gak mampu beli sabunnya gitu ya nah jadi begitu pandemi terjadi banyak pihak yang kemudian menyediakan fasilitas tersebut gitu jadi kalau kita lihat di depan minimarket misalnya itu disediakan fasilitas kemudian orang awal lagi awal-awal dulu ya itu dipaksa diarahkan lah untuk mencuci tangan dulu sebelum masuk ke toko misalnya dan disitu mereka sediakan sabunnya sediakan ayurnya gitu ya nah jadi dibuat mampu gitu orang untuk melakukan tindakan tersebut karena kalau tidak orang udah mau sudah tahu sudah mau tuh ya dia tidak akan melakukan sama kayak tadi kalau gak ada tempat sampah di MRT ternyata masyarakat Indonesia belum bisa seperti orang Jepang gitu yang kemudian sampahnya disimpan sendiri dulu enggak gitu mereka langsung buang dan itu ya karena gak ada tempatnya mereka buangnya sembarangan gitu sih mungkin ya semoga menjawab ya Citra baik terima kasih Ibu atas jawabannya satu lagi mungkin saya nambahin sedikit ya kayak waktu pendidikan inklusif itu saya coba melakukan kualitatif assessment gitu ke beberapa sekolah berbincang-bincang dengan para guru itu ternyata salah satu hambatan dari tidak terlaksananya pendidikan inklusif itu adalah karena guru-guru masih tidak percaya diri bahwa mereka itu bisa memberikan atau apa memberikan mengubah metode pengajaran mereka sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing anak dengan kebutuhan khusus gitu ya jadi ternyata dari situ salah satu temuannya adalah memang si guru-guru ini harus dibikin mampu dulu gitu kalau mereka udah mampu baru mereka percaya diri gitu kan ya jadi mereka harus dibikin diberikan panduan untuk misalnya bagaimana memperlakukan atau mengubah metode pelajaran pengajaran untuk anak dengan autisme misalnya gitu bagaimana mengubah metode pengajaran untuk anak-anak yang apa namanya punya ADD HDD yang hiperaktif misalnya gitu jadi mereka tidak bisa berharap semua anak itu akan duduk melipat tangan di meja mendengarkan penjelasan guru enggak gitu jadi ada guru yang sampai kemudian dia mengubah seragamnya gitu dari yang rok panjang kebetulan gurunya berkerudung gitu ya itu menjadi celana panjang karena dia bilang dia harus lari-lari sambil mengajarin anak-anak yang hiperaktif jadi sebenarnya perubahannya itu enggak harus yang sangat signifikan enggak semua orang harus belajar ilmu tertentu gitu bahkan dengan cuma mengganti bajunya dengan celana panjang dan membiarkan si anak itu belajar sambil lari-lari sambil tiduran gitu di kelas dan tentunya memberitahu kepada murid yang lain bahwa ini anak memang begini dia bukan lari-lari untuk mengganggu tapi dia memang gak bisa duduk diem gitu biarkan aja dia juga tetap belajar yang hal-hal seperti itu jadi kita harus bikin lingkungan sosialnya itu mendukung gitu untuk si ada guru gitu ya caranya sangat sederhana jadi saya bicara sama guru ini saya tanya apa cara bapak karena guru ini ternyata disukai oleh anak-anak ABK gitu ya terus dia bilang ada satu muridnya dia yang tidak bisa fokus gitu jadi fokusnya hanya konsentrasinya hanya berapa menit kemudian hilang fokus tapi dia ternyata melihat bahwa anak ini kalau dipanggil namanya itu kembali fokus gitu nah kalau si guru itu bolak-balik manggil namanya dia diselah-selah mengajar tentunya kan akan merepotkan si guru gitu ya dan mengganggu proses pembelajaran jadi yang dilakukan adalah anak ini bergantian duduk di sebelah temannya dan temannya itu yang diminta oleh si guru untuk bolak-balik manggil namanya dia jadi ketika dia mulai loss gitu nanti disenggol gitu sama temannya atau dipanggil namanya baru dia kemudian nah jadi maksudnya sebenarnya guru itu bisa menyiapkan lingkungan sekelilingnya gitu supaya si anak itu paling tidak bisa apa namanya belajaran lebih maksimal gitu kadang-kadang caranya sederhana itu memang gak semuanya seperti itu ya tapi maksud kami itu di salah satu strategi yang kami terapkan itu adalah memberikan contoh-contoh kepada guru-guru ada loh cara-cara yang sederhana yang mungkin bisa Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing sehingga anak-anak itu bisa belajar dengan lebih baik gitu silakan Mbak siapa Mbak Tita ya yang menjadi atau Mbak Anissa moderator ini karena bantu yang bertanya aja Yota katanya nih Yota ingin bertanya silakan Yota kalau mau bertanya oke Mbak sebenarnya pas suara saya masuk jelas baik sebenarnya terima kasih Bu Fida ya atas materinya mungkin relate banget sih sama yang memang materi pembelajaran kita nah disini saya sedikit kenotis disimpa yang terkait dari tadi sempat disinggung mengenai perubahan perilaku itu terjadi karena ada tiga ya ada MMP nah salah satunya adalah pemicu pemicu ini kan tadi juga Ibu Fida sebutkan bahwa salah satunya adalah kehadiran influencer ya seperti yang saat ini sering terjadi banyak-banyak selebgram dan lain sebagian macamnya nah disini saya ingin bertanya terkait influencer atau selebgram ini sih Ibu apakah dari influencer ini apa namanya perannya itu sangat berpengaruh pada SDCC ini atau menjadi apa namanya menjadi agen bisa dikatakan sebagai agen juga di SDCC ini terus karena yang saya lihat kalau misalnya influencer ini mereka hanya sebagai pemicu aja gitu loh kalau misalnya dengan proses di awalnya itu kan mereka tidak kebanyakan dari mereka itu hanya yaudah hanya sekedar ikut mempromosikan dan ikut ikut mempengaruhi gitu loh karena orang-orang banyak yang bekerja sama dengan influencer karena kemampuan mereka menginfluen orang-orang di sekitar gitu nah yang ingin saya tanyakan sebagaimana pengaruhnya si influencer ini terhadap SDCC kayak gitu terima kasih Ibu baik terima kasih Yota kalau jadi gini pemicu itu salah satu pemicu yang di identifikasi gitu ya oleh banyak pihak itu adalah memang role model sebenarnya lebih ke role modelnya jadi bagaimana kita membuat orang-orang yang bisa menjadi teladan gitu untuk melakukan tindakan tersebut sehingga kita tuh melihat oh dia aja melakukan yaudah yuk kita sama-sama lakukan gitu influencer itu kan sekarang luas ya maknanya maksudnya gini influencer itu ada yang sebenarnya mereka itu melakukan perilaku tertentu itu cuma karena dibayar gitu ya jadi dalam waktu yang pendek kemudian ya sesudah kontraknya habis misalnya nih ini saya tidak saya tuh sebenarnya tidak begitu tahu ya soal influencer tapi contoh aja gitu misalnya ada satu influencer yang selama beberapa bulan dia dibayar untuk mem apa ya misalnya mempromosikan satu misalnya kebiasaan ini kebetulan saya ada air putih ya minum air putih misalnya gitu ya minum air putih itu baik untuk kesehatan gitu nah tapi kemudian sesudah selesai masa kerjanya gitu ya bisa aja habis itu dia posting sesuatu yang dia minum soda misalnya gitu jadi itu kan nah intinya gini role model itu juga tergait sekali dengan kredibilitas jadi ketika kita misalnya sebagai target audience itu melihat bahwa ini orang ini melakukan tindakan ini cuma karena dibayar gitu nah kredibilitasnya langsung turun kan nah jadi apa namanya kita juga perlu bertindak kredibilitas nah mungkin salah satu contoh yang paling kita rasakan bersama gitu ya waktu di awal-awal pandemi gitu ketika pemerintah itu menyarankan kita semua pakai masker sesudah WHO mengeluarkan panduan bahwa bahkan yang tidak sakit pun wajib pakai masker gitu tapi kemudian kita melihat bagaimana bapak presiden nggak pakai gitu ya bapak menteri nggak pakai jadi orang itu jadinya ya petinggi-petinggi kita aja nggak pakai gitu waktu itu saya ingat pernah melihat gambar dimana banyak dari presiden sampai beberapa menteri itu misalnya mereka cuma pakai face shield gitu kadangkan itu nggak cukup gitu harusnya mereka pakai masker terus atau misalnya pakai masker tapi ditarik gitu ya jadi kan abai gitu nah kita kemudian banyak orang yang kemudian melihat yaudah ngapain enak aja suruh-suruh rakyat pakai gitu kan emang gampang emang nggak ngep gitu kan tapi mereka sendiri nggak pakai gitu jadi itu salah satu ini ya contoh gitu dimana ketika kita mempromosikan satu perilaku tertentu kita juga perlu mempertimbangkan orang-orang yang memang sudah dari secara struktur mereka menjadi role model gitu ya apakah mereka juga melakukan tindakan tersebut gitu yang paling saya kagum itu Pak Doni Murtado dia itu konsisten banget dari awal dia selalu pakai masker ujung-ujungnya kan dia tetap kena covid ya maksudnya walaupun dia sudah menunjukkan kepada publik bahwa dia sangat ketat memberakukan protokol kesehatan tapi dia tetap akhirnya gitu mungkin juga karena sibuk sekali pastinya ya daya tahan yang menurun atau segala macam gitu nah maksud saya itu itu sih jadi contohnya bahwa role model itu bisa menjadi pemicu gitu tapi balik lagi ke kredibilitas semoga menjawab ya Yolta baik Ibu terima kasih Ibu atas jawabannya sama-sama di chat kayaknya ada lagi ya Ibu Sarwititi mahasiswa S3 bertanya Ibu apakah boleh mengajukan pertanyaan Ibu Sarwititi oh iya boleh mungkin apa gini Bu ini saking larisnya nih Bu Fida apa ini mereka bertanya ditampung lalu Ibu menjawab mudah-mudahan bisa terkata mungkin seperti itu karena nampaknya sekarang udah mulai banyak yang bertanya boleh silahkan siapa dulu nih Mbak Enisa Ibu Heni Assalamualaikum selamat pagi ya perkenalkan Ibu Fida nama saya Heni menarik sekali pemaparannya terutama saya juga baru mengambil mata kuliah perubahan sosial di semester ini berkaitan dengan isu lingkungan Bu tentu saja kampanye itu banyak melibatkan berbagai macam elemen masyarakat ya seperti yang Ibu Fida tadi paparkan apakah aktivis ataupun apa namanya elemen masyarakat dari media tapi ternyata juga di lapangan ya seperti elemen government aktivis mungkin ya Bu ya lalu media tidak apa namanya tidak sinergi dalam menjalankan program tersebut apakah alasannya ego sektoral dan juga lain sebagainya menghadapi realitas tersebut Ibu dari pengalaman Ibu apa yang harus kita lakukan ya sehingga program dari hulunya sudah bagus gitu kan ya tapi idealnya juga ternyata tersampaikan di hilir Ibu hati ya baik makasih kira-kira berapa pertanyaan nih Ibu kita mau tunggu ini siapa ada lagi belum oke kalau belum mungkin dijawab ini yang saya diulang silahkan baik Mbak Heni mungkin tadi bisa diulang tadi pertanyaan yang terakhirnya persisnya bagaimana kita bagaimana Ibu apa namanya idealnya yang harus elemen-elemen yang tadi atau istilah yang disebut dengan pentahelix ya Bu ya elemen yang biasanya dia membuat suatu kebijakan dari hulu ke hilir tapi terkadang di perjalanan egocentris itu selalu ada seperti misalnya di pusat mereka inginnya penanganan pandemik itu seperti apa tapi di tingkat provinsi itu seperti apa atau terkadang kebijakan di provinsi itu lebih cepat daripada di hulunya Ibu bagaimana penanganan tersebut ya makasih Mbak Heni saya mungkin tidak punya jawaban yang satu gitu ya atau yang singkat gitu untuk menjawab itu tapi kalau kita bicara soal egosektoral itu memang sudah lama sekali menjadi apa ya bisa dibilang satu hal yang ganjelan gitu ya ganjelan bagi kesuksesan dari banyak program nah kalau kita ngomongin egosektoral itu kalau yang saya terpikir tuh gini ketika kita mengemas satu informasi dan kita berusaha mempersuasi misalnya pemerintah daerah atau pemerintah nasional gitu ya yang mungkin seringkali kita lupakan gitu ya itu adalah mencari apa yang disebut di periklanan itu sebagai what's in it for me gitu jadi kasarnya gini emang kalau saya melakukan ini untungnya buat saya apa gitu nah jadi makanya ketika misalnya membuat strategi komunikasi untuk lapor tadi gitu ya walaupun masih dalam proses jadi strateginya udah jadi tapi masih harus diperbaiki gitu ya jadi belum diterapkan itu bayangkan strategi ini akan dipakai oleh 34 kementerian KL kementerian lembaga lalu 545 atau berapa kabupaten kota plus beberapa BUMN gitu ya jadi strategi ini akan digunakan oleh banyak sekali institusi yang sangat beragam dan kita bicara soal pelayanan publik gitu ya satu hal yang memang sudah menjadi tanggung jawab mereka tetapi dalam pelaksanaannya maintenance-nya juga itu pasti membutuhkan effort yang luar biasa gitu nah disitu kemudian tetap apa ya komponen what's in it for me itu jangan dilupakan gitu jadi ketika misalnya kita bicara sama dan masing-masing leader gitu ya di masing-masing provinsi misalnya itu bisa berbeda-beda tuh motivasi mereka gitu ada yang termotivasi sama misalnya pemberantasan korupsi gitu ada yang termotivasi dengan misalnya profesionalisme dari PNS misalnya atau ANS ya sekarang namanya jadi beda-beda gitu ya nah ada yang misalnya termotivasi untuk menurunkan stunting gitu misalnya jadi kita perlu ketika kita menjual ide kita kepada mereka itu memang idealnya ya itu di customize gitu sesuai dengan what's in it for them-nya supaya kemudian mereka satu termotivasi untuk mendukung dan kemudian kadang-kadang yang mereka perlukan itu bukan kadang-kadang maksudnya dalam banyak hal yang mereka perlukan itu adalah mitra pembangunan ya mereka nyebutnya seperti UNICEF misalnya itu untuk mengkonekkan mereka gitu jadi memaksa mereka berkoordinasi gitu ya nah itu juga bagian dari strategi bagaimana kita membuat mereka mau gak mau itu berkoordinasi gitu ya tadi itu untuk menghilangkan ego sektoral tapi bener banget sih Mbak Hemi maksudnya itu udah menjadi tadi yang ganjelan ya bagi banyak program keberhasilan program plus tadi pentahelix nah ini juga menarik nih pemerintah sekarang sering menggaung-gaungkan mereka pakai pendekatan pentahelix tapi apakah memang jadi gini pentahelixnya sendiri itu harusnya tuh given ya maksudnya gini ketika dia melakukan mau programnya jalan mau polisinya kebijakannya diterapkan itu kan mau gak mau melibatkan semua pihak gitu maksudnya itu udah sesuatu yang udah gak perlu gak usah dibikin satu pendekatan gitu pentahelix ya memang harus mereka harus melibatkan semua pihak gitu ya tapi sekarang tuh oke lah mereka punya yang namanya pentahelix gak apa-apa gitu ya itu mungkin jargon yang mereka ingin gaung-gaungkan gitu menunjukkan bahwa mereka juga mempertimbangkan semua pihak tapi di dalam perencanaannya apakah benar mereka sudah mendengarkan melibatkan semua pihak secara apa memberikan porsi gitu bagi semua pihak untuk terlibat nah itu juga dipertanyakan gitu jadi jangan sampai itu cuma sebagai jargon gitu dulu pada saat Satgas COVID pertama kali ada gitu ya banyak pihak yang merasa bahwa mereka itu gak didengar oleh pemerintah gitu maksudnya concern mereka itu gak didengar oleh pemerintah jadi walaupun mereka udah bilang bahwa Satgas itu melibatkan semua pihak gitu ya tapi apakah masing-masing pihak itu diberikan porsi yang sesuai gitu untuk didengarkan pendapatnya gitu untuk diperhatikan concernnya saya bicara sama media misalnya gitu ya media itu salah satu bagian dari peta helix mereka itu merasa pemerintah itu bikin tembok dari awal gitu yang semula di awal-awal sebelum tanggal 2 Maret ketika Presiden mengumumkan kasus pertama itu media itu bisa dibukakan ruang untuk berdiskusi di istana gitu soal ini soal pandemi belum pandemi ya waktu WHO belum mengumumumkan pandemi tapi soal mulai terdengar wah ini ada penutupan border dimana dimana gitu ya Indonesia kok malah membuka diri promosi pariwisata membayar influencer 72M katanya untuk memaksarkan pariwisata Indonesia alasannya mumpung Cina tutup gitu kan maksudnya hal-hal seperti itu yang ya apa ya kesalahan-kesalahan dilakukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa mereka tidak aware gitu sama kondisi global pada saat itu nah media itu bilang gitu bahwa mereka masih bisa bebas mengadakan pertemuan di istana negara tiap hari itu jam sekian-jam sekian itu ada press conference gitu ya mereka bisa bertanya apa saja begitu kasus pertama diumumkan mereka udah gak boleh ke istana negara memang kemudian karena pandemi gitu ya maksudnya karena dibatasi semuanya terus kemudian mereka pikir oke kita katanya ada media center pakai zoom gitu mereka datang ke sana katanya mereka harus mengumpulkan pertanyaan dulu sebelumnya supaya diakomodir ternyata gak ada pertanyaannya gak dijawab jadi semuanya satu arah nah maksud saya itu lah ini katanya pentahelix tapi media gak didengerin gitu kayak gitu sih Mbak Heni jadi dalam penerapannya kalau menurut saya masih sangat perlu mempertimbangkan tadi itu ya human centered design itu belum ada gitu terima kasih Ibu perspektifnya saya pun setuju karena saya lihat beberapa kebijakan yang dibuat itu kayak sekedar lip service ya atau etalase ketika mereka menuju ke kampanye politik tetapi evaluasi sustainability-nya tidak ada sama sekali itu yang sangat kita sayangkan ya benar-benar benar-benar ya makasih Ibu ada Fitki yang mau bertanya ya Fitki silahkan Ibu apakah suara saya terdengar terdengar ya saya izin bertanya tadi yang tentang SP4N lapor itu Bu yang salah satu program SBCC itu kan kalau misalnya lapor itu langsung apakah langsung ditindak lanjuti gitu atau bagaimana ya Bu lalu untuk cara merubah perilaku orangnya agar orang itu kalau misalnya ada masalah mau lapor melalui itu itu bagaimana ya Bu prosesnya gitu terima kasih terima kasih Fiki pertanyaannya bagus sih bagus sekali ya jadi gini SP4N lapor itu kan tadi yang seperti saya sampaikan tadi sudah ada sejak 2016 sebenarnya gitu ya tetapi adopsinya yang masih sangat rendah gitu nah dari awal mereka di resmikan sebagai kanal aduan gitu ya untuk pelayanan publik itu belum punya jadi mereka belum melakukan upaya komunikasi gitu jadi baru menyiapkan teknis gitu ya kemudian ya promosinya itu sebatas sosialisasi gitu jadi misalnya kayak tadi misalnya Pemdariau dia bikin sendiri tuh videonya gitu dengan modal informasi dengan bermodalkan informasi yang disampaikan melalui sosialisasi oleh pemerintah pusat gitu kemudian mereka berinisiatif bikin-bikin video sendiri gitu tapi dari sisi pemerintah pusat sebagai pemilik program itu belum ada upaya komunikasi gitu untuk pemasarannya gitu itu belum ada kemudian bagaimana memastikan bahwa informasi yang disampaikan oleh Pemdariau kalau teman-teman nanti cari di Youtube itu banyak tuh ada Pemdariau Pemdariau mana lagi ya yang bikin video-video sendiri gitu tapi itu pesannya kalau dilihat nggak konsisten gitu jadi maksudnya konsistensi itu kan sangat penting ya dalam komunikasi supaya masyarakat nggak bingung gitu jadi balik lagi tadi mereka itu baru kemudian kementan itu bikin permen gitu ya peraturan menteri tahun 2018 itu baru bikin roadmap jadi bagaimana mereka dibuatkan peta jalan untuk membuat lapor ini lebih lebih banyak diadopsi atau digunakan oleh masyarakat Indonesia itu satu sisi satu sisi lagi adalah bagaimana pengelola lapor itu bisa menindaklanjuti laporan yang diterima sehingga resolusi konflik atau resolusi dari komplain itu bisa lebih tinggi jadi mereka melakukan kalau dilihat itu sekarang mereka baru 50% jadi dari semua pengaduan yang mereka terima resolusinya itu baru 50% jadi masih ada setengah lagi yang tidak terselesaikan karena berbagai alasan nah itu kan rendah sekali sebenarnya target mereka 90% untuk resolusi jadi akhirnya dibuatlah peta jalan ini untuk sampai tahun 2024 nanti itu resolusinya bisa 90% masyarakat Indonesia yang pakai juga bisa meningkat saya lupa berapa persen jadi itu semua mereka punya target mereka bikin roadmap nah dalam roadmap itulah ada satu kegiatan yang mereka lakukan adalah perlunya strategi komunikasi dan marketing nah itu kemudian yang saya bantu membuat strategi komunikasi dan marketing mereka tidak menyebutnya sebagai SBCC tetapi kalau waktu saya baca tour dari mereka itu saya lihat ini perlu pendekatan SBCC karena bagaimanapun juga kita mau membuat orang itu jadinya melapor akhirnya kami lakukan assessment ternyata saya sendiri langsung download aplikasinya di Android saya gak bisa masuk gak bisa login saya udah bikin akun segala macam gak bisa terus mereka bilang oh iya itu lagi ada masalah karena ada integrasi tadi itu ya integrasi dengan berbagai macam kanal yang lain sehingga membuat katanya aplikasinya agak bermasalah nah itu aja kan udah bikin saya udah mau ngelapor gak bisa terus dia bilang oh pake aja web kita kan apa-apa HP ya kalau web kan agak susah kalau udah ada aplikasi tapi gak bisa dipake nah jadi maksudnya gini lapor itu banyak sekali hal yang mereka masih PR gitu harus mereka bereskan sebelum jadi gini saya selalu saya kata-kata pertama saya itu kepada mereka itu gini pak saya suruh jualan nih gitu barangnya udah bagus belum gitu kalau barangnya belum bagus lagi mana saya disuruh jualan gitu maksudnya gak bisa dong gitu kan apalagi ini sesuatu yang menyangkut experience kan jadi kalau kita misalnya istilahnya kita dateng ke satu tempat terus tempatnya udah gak enak makanannya mahal gitu ya ah udah gak asik ya kita gak bakal mau dateng lagi saya bilang saya mau pake aplikasinya terus gak bisa login aja gak bisa gitu yaudah males nyoba lagi gitu jadi balik lagi tadi ke pertanyaannya siapa Vicky ya saya gak tau apakah menjawab atau tidak tapi intinya dari awal mereka itu sayangnya gitu ya tidak menjadikan komunikasi itu sebagai komponen yang krusial gitu jadi mereka lebih memfokuskan pada hal-hal teknis bahkan ketika mereka sudah sosialisasikan ke semua Pemda pun gitu mereka belum punya strategi komunikasi gitu jadi dari 2016 baru sekarang nih punya strategi komunikasi kayak gitu sih jadi sesudah banyak damage yang done gitu ya kita bicara logo gitu waktu saya pertama kali tanya ke mereka logonya apa oke ini gitu terus saya nanya dong logo ini dibuatnya apa dasar pemikirannya karena tugas saya waktu itu salah hatinya adalah bikin branding guideline gitu saya bilang oke branding itu kan harus ada filosofinya ya dibalik itu kenapa logonya begini jawaban mereka wah ini tolong jangan dilaporkan kepada kementerian saya jadinya curhat jawaban mereka wah yang bikin itu sudah gak ada terus waktu bikin itu gak pakai branding guideline gak pakai manual enggak gitu terus kenapa warnanya gini oh ya karena bendera kita merah putih oke gitu jadi hal-hal seperti itu yang maksud saya itu apa ya jadi emang dari awal sebenarnya komunikasi itu sudah harus dilakukan gitu nah ketika sekarang harus menyelesaikan berbagai masalah ya komunikasi harus bekerja lebih keras ya baik terima kasih Bu gimana nih kalau lihat waktu gimana nih Bu Anissa ada gak yang masih ada yang mau bertanya satu lagi mungkin ya ya ada lagi yang mau bertanya teman-teman atau mahasiswa S1 maupun mahasiswa S3 yang hadir mungkin satu pertanyaan juga boleh S-asisten juga boleh ayo asisten iya kan wah iya kan bisa nih umum sekalian oke gak ada ya kayaknya gak ada Ibu oke ya sambil menunggu mungkin ya Bu Sarwiti boleh saya mau menyampaikan aja bahwa apa tadi saya bilang ya walaupun saya berkesempatan membantu banyak konsultan gitu ya memang sudah pakar di bidangnya untuk SBCC tapi ya itu ya namanya kita kita tuh ngomongin manusia gitu manusia itu harus kita harus terus belajar gitu mencari celah-celah mana yang kita bisa membuat manusia ini melakukan tindakan yang sebenarnya bermanfaat bagi dirinya sendiri gitu tapi ya apa namanya dia manusia seringkali melihatnya gak seperti itu kan melihatnya dia ini ribet gitu ah ini nyusahin gitu nambahin kerjaan gitu misalnya tapi jadi perspektifnya memang berbeda nah intinya tuh saya mau bilang bahwa kita tuh harus terus belajar gitu maksudnya jangan segan-segan gitu untuk mempelajari saya tuh ketika bertemu dengan teman-teman dari World Bank dan kemudian belajar soal teori Nudge itu saya coba ngomong sama teman-teman di public health yang basisnya kesehatan gitu ya maksudnya ya public health mereka orang-orang kesehatan saya bilang eh kenapa ya di kesehatan gak diadopsi nih teori Nudge gitu kenapa dipakainya cuma sama ekonom gitu istilahnya komentar mereka atau ketika saya bikin studi eksperimen ASI eksklusif gitu teman-teman penggiat ASI bilang apa sih taunya ekonom soal ASI gitu kok ekonom ngomongnya ASI padahal maksudnya jangan gitu juga gitu di benak kita tuh kita gak bisa mengkotak-kotakan juga kalau misalnya namanya perilaku itu dipelajari oleh berbagai banyak bidang studi ya dari neurolog gitu kalau teman-teman lihat TED Talk itu banyak banget ahli saraf gitu yang bicara soal cara otak kita bekerja tuh ternyata sangat mempengaruhi perilaku kita gitu ya antara perempuan sama laki-laki ternyata cara kerja otaknya berbeda makanya perempuan itu katanya lebih mampu dalam melakukan multitasking kalau laki-laki tuh otaknya sedemikian rupa sehingga buat mereka itu akan sangat sulit gitu untuk multitasking gitu kalau saya pikir-pikir ya itu kenapa ya itu namanya tuntutan ya namanya jadi ibu kan kalau gak bisa multitasking gimana tuh jadi maksudnya tuh ada banyak sekali ilmu yang mempelajari soal perilaku manusia dan saya tuh senang gitu melihat perspektif mereka ternyata dari perspektif neurolog tuh seperti ini this is how our brain works that explains gitu kenapa kita melakukan ini bukan ini misalnya gitu jadi buka buka diri aja gitu open mind gitu terhadap segala macam ya apa update-update di luar sana gitu coba terapkan coba lihat jadi mulai nanti teman-teman bisa lihat kalau baca pesan-pesan gitu ya ini pesannya udah ada unsur perilakunya belum ya gitu sudah menyentuh emosi belum ya sudah ada call to actionnya belum ya gitu jangan misalnya bilang damai itu indah oke kita semua tahu tapi kemudian gak ada unsur perilakunya disitu gitu apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan suasana damai misalnya itu gak ada seringkali pemerintah bikin slogan-slogan gitu kayak gitu dan merasa itu sudah cukup gitu padahal belum kayak gitu sih jadi saya senangnya ilmu komunikasi itu berkembang terus ya dinamis sekali gitu jadi kita memang harus terus-terusan belajar dan gitu ya apa ya bukan trial and error sih tapi selalu berusaha mencoba untuk melakukan sesuatu dengan berbeda gitu jangan takut gitu dan nah seiring dengan itu sebenarnya saya membuka diri sih Ibu Sarwititi kalau misalnya teman-teman mau email mau lewat whatsapp gitu mau nanya itu senang sekali oh terima kasih itu karena saya selalu percaya gitu bahwa dari diskusi-diskusi itu pasti saya pun akan belajar gitu jadi kenapa enggak gitu ya silahkan kalau misalnya mau ya 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 ini nah kita kita mendengar bagaimana yang apa inspirasi dari Ibu Vida selain tadi substansinya tadi adalah sikap belajar dan menurut saya kebanggaan orang komunikasi itu adalah orang komunikasi itu sifatnya bersahabat dengan ilmu-ilmu lain karena dia dibesarkan dari berbagai ilmu gitu ya jadi dan kita lihat kan sekarang komunikasi itu kan program studinya banyak gitu ilmu sosial lain juga banyak tapi komunikasi lebih banyak lagi saya duga karena tadi orang komunikasi segera belajar dari yang lain lalu dia terapkan lalu orang langsung tadi kan bahwa tadi Ibu Vida tadi menggambarkan ada logic dan magic magicnya itu banyak karena orang komunikasi juga unsur kreatif itu dan barangkali juga sikap terbuka tadi ya Ibu Vida ya orang komunikasi itu sehingga lebih ini ini masih ada pertanyaan Bu justru terakhir-terakhir banyak pertanyaan silahkan silahkan ada dari Iqbal Maulana Iqbal sama Dea oke siapa duluan Iqbal 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 first of all makasih banyak kepada Ibu Vida karena banyak nih teman-teman di angkatan juga bilang apa bulianya sangat insightful ya dan enak sekali apa alhamdulillah mungkin saya mau bertanya lebih ke mungkin kayak ke praktikal ya saya sempat kepo-kepo link in Ibu Vida mungkin boleh kali ya abis ini saya coba connect tuh kan udah siap-siap Ibu Vida ya gak ganggu kok connect aja mungkin nanti oh iya gak apa-apa in future gitu saya sempat notice juga Ibu Vida lumayan berpengalaman di bidang praktisnya ya jadi pengajar tapi juga bekerja di OJILTI dan berbagai instansi lainnya seperti itu salah satu yang Ibu Vida highlight tadi kan gimana kita SBCC tuh harusnya juga bertumpu pada sesuatu yang sistematis dan juga logis gitu dan otomatis ngomongin soal in practice-nya otomatis banyak teman-teman yang mungkin kalau sudah di dalam bidang pekerjaan mereka banyak tools ataupun framework ataupun model ataupun canvas yang mereka gunakan untuk memudahkan pekerjaan mereka misal kalau Sumbama kita ngomongin soal account manager ataupun sebagainya kan mereka pasti gunakan empathy mapping untuk tahu user-nya dan sebagainya yang dilihat dari canvas-nya sepertinya bisa untuk di-translate ke SBCC empathy mapping mungkin ini singkat aja kira-kira ada gak misal kayak framework ataupun model ataupun canvas yang Ibu Vida gunakan dalam kesahariannya dalam pekerjaannya yang bisa membantu untuk memudahkan kita juga dalam mungkin in future pekerjaan kita ataupun in present kita sebagai mahasiswa membentuk ataupun menggunakan those kind of tools untuk memudahkan kita baik makasih Iqbal ya jadi kalau pengalaman saya memang dalam SBCC itu bagaimanapun juga si social ecological model itu yang paling umum dipakai artinya karena dia melihat tadi itu bahwa manusia itu dalam perilakunya ternyata sangat ditentukan oleh bagaimana lingkungan sekitarnya lingkungan sosialnya jadi kita tidak tidak cukup hanya feeding atau meng-approach si individu tapi juga bagaimana membuat lingkungannya berubah itu sih yang paling sering social ecological model tapi tentunya tidak semua maksudnya banyak sekali teori lain yang juga menjelaskan mengenai misalnya gini kayak teori stages of change itu teori itu bilang bahwa manusia itu melakukan perubahan itu bertahap jadi contoh yang mungkin saya ini sih observasi pribadi aja kalau teman-teman perhatikan upaya pengurangan penggunaan plastik misalnya yang kita sudah tahu sangat-sangat sangat mengkhawatirkan itu dimulai dengan misalnya waktu itu dengan menghentikan penggunaan sedotan kayaknya itu hal kecil kita pakai sedotan biasanya cuma di restoran kalau di rumah enggak tapi ternyata hal kecil itu kemudian membuat jadi ketika kita terbiasa pakai sedotan plastik mau enggak mau kita akan mikirkan ketika kita pakai kantong plastik untuk belanja ini kan juga plastik jadi dari hal-hal kecil itu kemudian jadi intinya ketika kita mengharapkan orang berubah dan perubahan itu signifikan maksudnya akan mengubah banyak hal kebiasaan dari orang-orang itu kita bisa mulai dengan hal kecil dulu hal kecil kemudian nanti ketika kebiasaan itu sudah terbentuk lama-lama dia melebar nah kemudian itu satu kemudian yang kedua juga stages of change itu bilang bahwa manusia itu bisa relapse jadi sudah dia melakukan satu perilaku yang kita inginkan ternyata satu saat mungkin kalau kayak prokok mungkin ya contohnya dia sudah berhenti tapi ternyata dia sudah datang kegiatan teman-teman yang ngajak balik lagi jadi intinya komunikasi perubahan perilaku itu harus terus-terusan dilakukan karena kita tidak cukup puas ini misalnya habis pandemi lihat saja nanti apa benar orang akan rajin cuci tangan belum tentu juga hal-hal seperti itu yang kita harus ada di benak kita ketika kita merancang sehingga kita menggunakan perubahan tadi untuk membuat jadi jangan misalnya berharap perubahan itu cepat terjadinya misalnya mulai dari hal-hal yang kelompok yang sudah jangan langsung menyasar orang yang anti misalnya gitu imunisasi misalnya jangan kita menyasar orang yang anti ya itu susah kita ambil aja dulu cari teman-teman yang memang sudah punya pemahaman yang sama misalnya gitu mudah-mudahan menjawab Iqbal baik terima kasih Bu terima kasih Iqbal terakhir itu Dea Kakak Dea ya Mbak Nisa terima kasih Assalamualaikum Bu Fida selamat pagi terima kasih Bu atas kuliahnya yang sangat insightful pagi ini tadi saya sangat termotivasi ya Bu karena melihat Ibu melakukan banyak kegiatan juga tadi ada kerjasama sama UNICEF terus membantu pemerintah juga kayak gitu nah ini lebih ke praktisinya sih Bu saya ingin bertanya kira-kira nih Bu untuk kami nih para mahasiswa Ibu ada saran gak gimana sih cara kami mahasiswa untuk terlibat langsung nih dalam SBCC apakah ada nih Bu misalnya ada lo kayak magang di UNICEF atau program kementerian atau mungkin ada koneksi nih Bu dari Ibu yang menjadikan platform atau untuk berkontribusi ikut Ibu dalam kegiatan SBCC begitu Bu terima kasih ini orang Karo ya Mbak Dea ya jadi terima kasih bagus banget ya pertanyaannya kalau saya bilang sebenarnya salah satu berkah dari pandemi ini adalah banyak sekali pihak yang kemudian membuka diri untuk memberikan ilmu gratis gitu ya nah salah satunya itu ada dulu adik kelas saya tuh sama-sama kami menjadi asdos di satu mata kuliah namanya Risang Rimbawan kalau nanti teman-teman mau search gitu ya dia tuh sekarang menjadi pakar komunikasi perubahan perilaku untuk dan dia sudah lama memang membantu UNICEF gitu sebagai konsultan nah Mas Risang ini kemudian pada saat tengah-tengah pandemi lah ya mungkin kita bulan April Mei gitu seingat saya dia buka forum gitu oh bagus dimana forum itu memungkinkan untuk siapapun gitu ya itu maksudnya siapapun itu dari masyarakat termasuk mahasiswa gitu untuk bergabung dan mendiskusikan bagaimana nih kita mengatasi pandemi gitu bagaimana jadi seringkali diskusinya itu ya kayaknya receh gitu ya kayak gimana sih bikin orang sekitar kita pakai masker yang benar gitu tapi kalau menurut saya itu diskusi yang kalau buat saya itu saya seneng mantau whatsapp grupnya gitu karena belajarnya banyak sekali gitu dari banyak orang yang dari berbagai macam wilayah di Indonesia gitu nah jadi mungkin nanti teman-teman bisa aktif mencari-cari dimana ada peluang gitu dimana teman-teman ini jadi pengamat dulu lah gitu ya maksudnya kayak mengamati dari pakar-pakar terus banyak banget webinar juga yang dibikin oleh salah satunya oleh mas Risang ini dimana dia akan apa apa ya membagi tips-tips gitu apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi pandemi gitu sekarang dia lagi aktif juga mengkomunikasikan bagaimana membuat orang-orang mau divaksin misalnya gitu jadi kalau menurut saya coba ikuti gitu ya forum-forum seperti ini dari situ kita paling gak oh ini kita tahu dulu pakar-pakarnya siapa gitu nanti ya mudah-mudahan kalau misalnya ada kesempatan gitu kita bisa ikutan membantu mereka dalam program gitu sih boleh juga nanti kalau misalnya ya keep in touch aja gitu ya kita semua siapa tahu nanti ada peluang gitu untuk bekerja sesuatu bareng-bareng itu aja mungkin ya ya terima kasih terima kasih sekali ini kalau melihat waktu sebenarnya kita ingin ngobrol lebih lama lagi ini Bu Vida dan tentu saya sebagai apa penghasil mata kuliah ini terima kasih sekali Bu Vida sudah berbagi dan tentu tadi bagaimana Bu Vida menceritakan pengalamannya baik sebagai seorang yang backgroundnya komunikasi karena kita adalah orang-orang komunikasi bagaimana memberi spirit kita harus selalu belajar kita sebagai akademisi itu juga penting dan tentu tadi yang lebih beragal lagi bahwa Bu Vida welcome dengan pertanyaan-pertanyaan dan bagaimana nanti kita kerjasama di kemudian hari dan tadi welcome juga terhadap anak-anak S1 itu menurut saya juga luar biasa menghubungkan dengan Pak Risang Mas Risang tadi itu juga luar biasa dan berharap Bu Vida lain kali tidak segan-segan membantu kami kalau dalam mungkin tidak hanya dalam forum ini mungkin forum yang lain gitu saya kira itu terima kasih ya Bu Vida terima kasih sama-sama semua mana kalau ada kesalahan enggak lah enggak lah ya ini nanti bisa kalau sudah di share emailnya bisa-bisa ada gerombolan yang mengeroyok itu dengan pertanyaan-pertanyaan siap-siap silahkan jangan segan-segan terima kasih terima kasih mungkin juga saya ini jadi waktu saya kembalikan ke Tita sebagai MC silahkan Tita sudah Ibu oke terima kasih terima kasih banyak ya terima kasih terima kasih semua terima kasih Ibu Vida sampai ketemu sampai ini semoga kita sehat semua terima kasih juga untuk semua para mahasiswa juga tadi ada penyeludup oh bukan penyeludup ada tamu-tamu dari mahasiswa-mahasiswa SDK yang ingin mengikuti paparan dari Ibu Vida baik terima kasih reaksinya banyak hati-hati ini love 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 ya terima kasih oke saya izin leave ya Bu ya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam salam terima kasih Bu selamat menikmati terima kasih